N. Agains the Gods, Episode 651 Perjuangan Terakhir Yang Putus Asa Pasir kuning memenuhi langit di depan kota Kekaisaran Changfeng, dan bergetar bumi saat darah mengalir di sungai dan mayat menutupi lapangan. Pertempuran yang berlangsung selama sehari penuh dan malam telah mengakibatkan seluruh garis pertahanan kota Kekaisaran Changfeng hancur. Garis pertahanan terakhir telah ditekan ke gerbang kota oleh pasukan Phoenix Ilahi yang sangat besar. Tentara Phoenix Ilahi dibalut sepenuhnya dengan warna merah. Baju besi dan senjata merah mereka, yang memancarkan aura panas, semuanya telah disempurnakan dengan api Phoenix oleh sekte Phoenix Ilahi. Tidak hanya baju besi dan senjata mereka yang ringan, kemampuan ofensif dan defensif mereka juga sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan baju besi dan senjata berat milik tentara Changfeng. Selain itu, kekuatan rata-rata prajurit di tentara Phoenix Ilahi jauh lebih besar daripada tentara Changfeng. Singkatnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu pasukan prajurit Phoenix Ilahi bisa bertarung melawan 10 pasukan prajurit Changfeng. Bumi telah lama melukis merah dengan darah, dan warna tanah bahkan lebih merah daripada baju besi merah dari tentara Phoenix Ilahi. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di setiap inci tanah di depan kota Kekaisaran, namun persahabatan ini masih terus berlanjut. 700 ribu tentara Phoenix Ilahi Army dengan anggun maju ke depan. Mereka menyebar hingga ke atmosfer dan tampak seperti gelombang pasang berwarna merah darah yang datang dari kedalaman neraka yang menelan kerajaan Changfeng selamanya. Ada kurang dari 100 ribu pasukan yang tersisa dari unit penjagaan jutaan prajurit yang telah dikumpulkan oleh kota Kekaisaran Changfeng dengan keahlian tenaga. Namun mereka masih bertahan dalam perjuangan putus asa mereka, berteriak sampai suara mereka menjadi serak. Namun, suara-suara ini segera mulai terbebani oleh kesedihan dan keputus asaan. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya dengan panik mengalir deras dari tembok kota, menjadi badai rudal yang abadi. Hal ini sedikit lambat gerak maju tentara Phoenix Ilahi yang mendekati gerbang kota. Di tengah tembok kota, Panglima Angkatan Darat Changfeng, Feng Yunli, terus-menerus mengeluarkan perintah. Suaranya sudah lama menjadi serak, namun setiap aumannya masih mengguncang gunung dan sungai. Chang Yue diam-diam berdiri tidak jauh dari perkiraan. Hari ini, dia tidak memakai mahkota burung Phoenix, dan rambut hitam pekatnya menari-nari di tiup angin perang. Dia diam-diam mengamatinya, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kesedihan atau kesedihan. Sebaliknya, ia diselimuti oleh ketenangan yang mirip dengan udara yang tenang. Karena hari ini akan tetap datang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Di sisinya berdiri Dong Fang Siu dan Qin Wu Xiang. Saat mereka melihat darah para martir mereka yang terciprat ke gerbang kota dan pasukan Chang Feng yang semakin berkurang, mereka sudah lama kehilangan ketenangan, dan mata mereka terus menatap ke arah Chang Yue saat mereka berulang kali berhenti berbicara. Badai anak panah yang turun dari dinding tiba-tiba mulai meredah, dan tak lama kemudian, ia menggiring bola ke dalam ketiadaan. Dengan menghilangkannya ancaman terbesar, pasukan Phoenix Ilahi, yang telah mendapatkan keuntungan, dengan menekan kuat ke depan, dan dalam sekejap mata, mereka telah mendorong garis pertahanan terakhir tentara Chang Feng ke ambang kehancuran. General Feng, anak panah kita telah habis sepenuhnya. Berita tanpa harapan itu tidak membuat Feng Yunli bergerak sedikitpun. Matanya menjadi merah dan dia berteriak parau, buka gerbang kota. Di tengah teriakan marah Feng Yunli, suara gemerincing gerbang besar kota kekaisaran Chang Feng yang perlahan terbuka terdengar. Feng Yunli berbalik dan menghadap permaisuri Chang Yue, permaisuri, izinkan kepala istana Dong Fang mengantarmu. Jangan bicara lebih jauh. Suara Chang Yue mengandung ketenangan dan tekad yang tiada bandingannya, kami telah bersumpah untuk hidup atau binasa bersama dengan kota kekaisaran Chang Feng. Bang, suara berat terdengar saat Feng Yunli berlutut dan bersujud dalam-dalam pada Chang Yue. Bisa menjadi pelayan yang mulia adalah suatu kehormatan dalam hidup Jenderal Feng Yunli ini. Dan di kehidupan selanjutnya, Jenderal ini sekali lagi akan mempertaruhkan nyawanya di bawah perintah yang mulia. Bentrokan. Feng Yunli mengangkat pedang panjangnya dan berlari ke bawah dinding saat suaranya mengguncang bumi, orang-orang Chang Feng, ikuti aku. Bunuh anjing-anjing liar dari penyebaran Phoenix ilahi ini. Gerbang kota terbuka, dan semua pemanah telah membuang busur baja mereka dan mengambil pedang atau tombak tajam. Mereka berteriak ketika mereka memblokir gerbang keluar kota, menyambut kekuatan tentara Phoenix ilahi yang akan datang. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa momen penyerahan terakhir kota kekaisaran Chang Feng sudah dekat. Dong Fang Siu dan Qin Wu Xiang saling melirik sebelum bertukar pendapat samar. Dong Fang Siu diam-diam maju ke depan, tapi bahkan sebelum dia bisa mengangkat tangannya, dia mendengar Chang Yue berkata dengan suara dingin, kepala istana Dong Fang, jika kamu berani membuat kami pingsan dan membawa kami pergi, kami akan segera menggigit lidah kami. Dan bunuh diri saat kita bangun. Dong Fang Siu membeku di tempatnya, dan dia dengan tak berdaya membiarkan tangannya jatuh ke samping sambil menghela napas panjang. Pasukan Phoenix ilahi terus bergerak maju, dan sepertinya mereka tidak ada habisnya. Sementara itu, kota kekaisaran Chang Feng telah memasuki perjuangan terakhirnya, dan para pemanah yang berteriak saat mereka menyelesaikan keluar gerbang kota adalah kapal keruk terakhir dari pasukan Chang Feng. Tutup gerbang kota, ikuti aku untuk membunuh. Teriakan Feng Yunli terdengar di udara, dan gerbang kota di belakang mereka mulai menutup perlahan dengan suara gemuruh yang rendah dan dalam. Mereka telah menutup wilayah terakhir kekaisaran Chang Feng, namun pada saat yang sama, mereka juga menutup satu-satunya jalan mundur mereka. Chang Yue berdiri di atas tembok dan mendengar teriakan para prajurit saat dia mengamati medan perang yang berlumuran darah. Matanya tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan sekarang tertutup kabut air mata yang tebal. Dia mengangkat kedua tangannya dan menggunakan seluruh energinya untuk berteriak, Prajurit Kerajaan Chang Feng, kalian telah berjuang sampai titik ini, membuktikan bahwa kalian sudah menjadi pahlawan terhebat di Kerajaan Chang Feng. Meskipun tanah air kami telah dijarah oleh para bandit ini, tanah ini akan selamanya mengingat darah dan jiwa kepahlawanan kamu. Kami, bersama seluruh putra dan putri Chang Feng, akan selamanya mengingat semangat pantang menyerah kamu. Kami berada tepat di belakangmu sekarang. Kami akan berbagi kejayaan terakhir Kerajaan Chang Feng bersamamu. Dan akan hidup atau mati bersamanya. Suara Chang Yue bergema di telinga setiap prajurit Chang Feng. Darah mereka terbakar, dan wajah mereka berubah menjadi ekspresi yang sama jahatnya dengan iblis. Mata mereka juga berubah menjadi merah seperti serigala yang haus darah saat aura di sekitar tubuh mereka mulai melonjak dengan ganas. Teriakan yang menggemparkan bumi terdengar di langit yang memiliki warna merah darah. Tidak ada jalan mundur yang tersisa, dan kematian sudah di depan pintu mereka, namun mereka tidak merasakan teror apapun. Sebaliknya, mereka mengeluarkan seluruh kekuatan, niat bertarung, kemarahan, dan kebencian mereka saat mereka berlari menuju tentara Phoenix Suci yang awalnya merupakan simbol teror. Udara yang membawa bau darah yang kental tiba-tiba menjadi hirup pikuk saat teriakan di medan perang semakin keras beberapa kali. Para prajurit Chang Feng yang sudah berada di ambang kematian tidak mengenal rasa sakit, teror, atau kematian. Menghadapi serangan tentara Phoenix ilahi, mereka meninggalkan semua pertahanan dan mundur. Mereka dengan rela menyodorkan diri ke senjata musuh dan kemudian mengaum dengan keras sambil menusukkan pedang dan tomba ke titik vital musuh. Ada beberapa dari mereka yang tulangnya patah hanya karena benturan armor tentara Phoenix ilahi, tapi orang-orang ini menggunakan tulang lengan mereka yang bergerigi dan menusukkannya ke tenggorokan lawan mereka. Ada orang lain yang senjatanya dihancurkan oleh musuh, mereka yang bergerak maju meskipun dada mereka tertusuk, dan mereka yang kulit di antara jari-jarinya terbelah untuk menusukkan senjatanya ke celah armor musuh. Ada beberapa yang diterbangkan oleh hitungan berat yang menyerang, namun mereka tidak membiarkan diri mereka pingsan dan terus mendorong diri mereka kembali ke medan pertempuran seperti harimau lapar, menyeret para penunggangnya turun dari tunggangannya sehingga memungkinkan rekan mereka untuk menembus tenggorokan musuh dengan senjata tajamnya. Bau darah di udara semakin menebal seiring berlangsungnya pertempuran. Apa yang awalnya merupakan pertarungan sepihak yang hampir berakhir, tiba-tiba mengalami perubahan yang mengerikan. Kekuatan dan peralatan setiap prajurit dalam jumlah Phoenix Ilahi adalah 10 kali lebih baik daripada seorang prajurit di Chang Feng Army, tapi selama perlawanan terakhir dari pasukan Chang Feng, setiap prajurit dari pasukan Chang Feng berhasil meraih setidaknya salah satu prajurit tentara Phoenix Ilahi turun bersama mereka ke kubur. Di tengah deru angin berdarah, 50 ribu prajurit dari pasukan Chang Feng lainnya tewas mengenaskan sementara pasukan Phoenix Ilahi. Sebenarnya telah kehilangan lebih dari 50 ribu prajurit juga. Tapi tidak ada keputusasaan yang terlihat di wajah 50 ribu pasukan tentara Phoenix Ilahi yang tersisa. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah menjadi seperti iblis jahat. Dan mata, suara, dan aura mereka tampak seperti iblis pendendam dari kedalaman jurang. Mereka melakukan ini bukan demi kemenangan, tapi menggunakan hidup mereka sendiri untuk melawan takdir. Namun tentara Phoenix Ilahi yang jelas lebih unggul mulai gemetar. Karena di ambang kemenangan terakhir mereka, mereka tidak menghadapi lawan yang telah meninggalkan semua harapan dan kehilangan semangat. Sebaliknya, mereka menghadapi roh pertempuran yang tidak takut mati. Ses! Di udara di atas tentara Phoenix Ilahi, wajah Duan King Hang, orang kedua di pasukan Phoenix Ilahi, berubah menjadi hijau, dan dia tidak bisa menahan napas dingin. Dari prajurit Chang Feng ini, dia tidak hanya bisa melihat semangat juang yang telah menyala hingga batasnya, dia bahkan melihat api dalam hidup mereka menyala. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang jelas sangat kecil, tapi pada kali ini, hal itu bahkan menyebabkan dia, seorang kaisar tingkat 6, merasakan hawa dingin yang menusup tulang. Permaisuri Chang Feng itu. Hanya beberapa kata singkat darinya menyebabkan para prajurit Chang Feng ini mengamuk. Fiuh! Ki Zen Chang, komandan tentara Phoenix Suci, juga menghela nafas panjang dan berkata, dia baru naik tahta kurang dari 3 tahun dan dia hanyalah seorang gadis kecil berusia 20 tahun. Tapi dia telah menjadi pendukung spiritual tentara Chang Feng. Jika bukan karena dia, kita tidak akan berada dalam situasi di mana kita masih berjuang untuk sepenuhnya menguasai kerajaan Chang Feng ini. Selama bertahun-tahun, dia menggunakan kekuatan militer kerajaan Chang Feng yang lemah dengan mahir, menggunakan segala macam medan dan formasi untuk membatasi dan menghajar pasukan kita berkali-kali. Kami berulang kali meminta untuk menyerah, dan kami berjanji bahwa, selama dia melakukannya, nyawanya tidak hanya akan terselamatkan, dia bahkan akan ditunjuk sebagai penguasa wilayah Chang Feng. Namun dia sepenuhnya menolak kami. Dan sekarang pasukan kita sudah kehabisan tenaga, sementara dia memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri, dia malah secara pribadi berdiri di belakang pasukannya, bersumpah untuk hidup atau mati bersama dengan pasukannya dan negaranya. Dengan seperti ini penguasa, seseorang yang hanya seorang gadis berusia 20 musim panas, sebagai laki-laki, alasan apa yang membuat mereka tidak berjuang mati-matian sampai akhir. Sejujurnya, saya, Ki Zen Chang, belum pernah benar-benar mengagumi seorang wanita seumur hidup saya sebelumnya. Dia adalah yang pertama. Alice Duan King Hang berkerut saat dia menjawab, aura pasukan kita melemah, dan bahkan ada beberapa ketakutan yang ketakutan karena pertempuran. Cih. Jadi kenapa kalian berdua tidak mengambil tindakan apapun? Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana dan menatap. Sebuah suara pelan terdengar dari belakang mereka. Keduanya dengan cepat membalas dan menundukkan kepala memberi hormat. Penatua ke-19, ke-43. Dua pria paru baya mengenakan jubah merah tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mereka memiliki mata yang memancarkan cahaya api dan janggut seperti api. Burung Phoenix emas kusam yang disulam di jubah merah mereka menandakan status agung mereka sesepuh dari Sekte Phoenix Ilahi. Di antara tiga komandan besar tentara Phoenix Ilahi, hanya Feng Hui yang berasal dari Sekte Phoenix Ilahi. Namun dalam setiap pasukan, akan ada, pengawas dari Sekte Phoenix Ilahi. Dan di dalam pasukan inti, akan ada dua individu kelas tua yang mengawasinya. Namun, mereka biasanya tidak mengambil tindakan apapun. Sebagai tetua dari Sekte Phoenix Suci dan sebagai tuan yang kuat yang memandang rendah segala sesuatu di bawah langit, mereka tidak cocok untuk bertindak dalam pertempuran semacam ini. Selain itu, mereka juga enggan mengambil tindakan seperti itu. Tugas mereka adalah mengamati pergerakan dan perkembangan tentara dan secara pribadi melaporkan kembali kepada Master Sekte Phoenix Suci, Feng Hengkong. Dan saat ini, dalam pertempuran untuk menduduki kota kekaisaran Chang Feng, mereka menjadi tidak sabar. Tiga tahun telah berlalu, namun kita tidak dapat sepenuhnya menguasai kerajaan Chang Feng yang kecil ini. Guru Sekte telah menjadi marah berkali-kali. Kota kekaisaran Chang Feng kini ada di depan mata kita, namun pertarungan sengit sehari semalam belum mampu memecahkannya. Terlebih lagi, hanya dalam dua jam, kami benar-benar kehilangan puluhan ribu pasukan elit. Ini sungguh tidak masuk akal. Penatua ke-19 Feng Fei Hengkong berteriak dengan marah, bagaimana saya bisa melaporkan ini kepada Master Sekte. Ki Zhen Chang tersenyum pahit dan menjawab, saya berdoa agar kedua tetua itu ditenangkan. Sisa-sisa terakhir tentara Chang Fengkong telah menyerahkan diri mereka pada kematian dan kematian nyawa mereka untuk satu pertarungan terakhir. Di medan perang, jenis pasukan yang bersandar ke tembok dan bersiap sampai akhir adalah hal yang paling menakutkan. Kita tidak bisa lalai dalam menghadapi semangat juang seperti itu. Saat ini, kita mungkin harus mengorbankan puluhan ribu pasukan untuk menghancurkan sisa-sisa tentara Chang Fengkong. Hah! Ekspresi Feng Fei Hengkong memerah karena marah. Mengapa puluhan ribu tentara Phoenix Ilahi kita harus menemani sisa-sisanya dan dalam ini menuju kematian mereka? Kami awalnya berasumsi bahwa tidak akan ada lebih dari beberapa puluh ribu korban jiwa dalam perebutan kota kekaisaran Chang Fengkong yang kecil ini, jadi kami tidak pernah memiliki niat untuk mencampur tangan. Tapi sepertinya itu adalah kesalahan besar. Jika segala sesuatunya terus berjalan seperti semula, bahkan jika kita mampu menaklukkan kota kekaisaran Chang Fengkong ini, kita tidak akan punya wajah untuk kembali dan menemui Master Sekte. Feng Fei Hengkong berkata sambil melihat ke samping. Heh heh! Keempat puluh tiga, Feng Fei Hengkong, segera merespons. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia naik ke udara dan terbang menuju gerbang kota kekaisaran Chang Fengkong. Aura gigi milik seorang overload mengamankan daerah tersebut, langsung menekan sebagian besar berbohong yang berasal dari medan perang. Dia melihat ke bawah, mengamati semut yang berkerumun. Lengannya membakar api, dan dengan gerakan santai, dia mengirimkan bola api Phoenix melesat ke arah gerbang kota. N. Agains the Gods, Episode 652 Badai Kemarahan Aura memilih yang menyesatkan jatuh dari atas, menyebabkan Dongfang Siu tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia melihat bola api terbang tepat ke arah mereka. Itu hanya bola api kecil, tapi membawa kekuatan penekan yang menyebabkan seluruh tubuhnya langsung mengejang. Karena itu terbuat dari api Phoenix, dan itu adalah Phoenix. Api dari Tuan pada saat itu. Seluruh tubuh Dongfang Siu membeku, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia langsung menggunakan tubuhnya untuk melindungi Chang Yue, dan dia menyebabkan semua energi di tubuhnya melonjak tanpa henti, berteriak dengan suara keras, enyahlah. Semuanya menjauh dari sini. Ledakan. Suara Dongfang Siu tertelan oleh suara pertempuran yang mengamuk, dan api Phoenix tanpa ampun jatuh ke tanah, menyebabkan ledakan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pilar api yang dahsyat melesat menuju langit di depan gerbang kota Chang Feng. Seolah-olah gunung berapi yang tertidur tiba-tiba meletus dan hidup. Lebih dari 2.000 pasukan Chang Feng dilanda badai api saat mereka dibakar tanpa ampun oleh api Phoenix, dan jumlah orang yang terluka parah yang terlempar karena ledakan itu tidak terhitung. Feng Yunli dihantam keras ke tembok kota setelah ledakan itu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak mampu berdiri dalam waktu lama. Di belakangnya, gerbang dan tembok kota yang sudah hancur telah dihancurkan oleh api Phoenix hingga berada di ambang kehancuran. Meskipun dia berada di ambang ledakan, Dongfang Siu masih harus menggunakan seluruh kekuatan untuk memblokir dampaknya, entah bagaimana berhasil keluar dari sana tanpa cedera sambil melindungi Chang Yue sepenuhnya. Dia menatap tajam ke langit, tapi jubah Phoenix dan sulaman emas di atasnya menyebabkan pupil mata berkontraksi secara tiba-tiba karena itu adalah simbol yang dengan jelas menandai orang ini sebagai tetua dari sekte Phoenix ilahi. Dan untuk memenuhi syarat tetua menjadi sekte Phoenix ilahi, kekuatan Profound seseorang setidaknya harus berada di tingkat kelima alam Tyrant Profound. Jadi bisa dikatakan bahwa pria terbentang merah yang melayang di udara. Setidaknya adalah tuan besar tingkat menengah. Eksistensi menakutkan yang pastinya tidak bisa dilawan oleh kota kekaisaran Chang Feng. Api Phoenix miliknya dapat dengan mudah membuat seluruh kota kekaisaran Chang Feng menjadi abu dalam sekejap mata. Pembuluh darah didahi Dongfang Siu menonjol saat dia dengan marah menegur pria itu, sebagai seorang tetua yang agung dan mulia dari sekte Phoenix ilahi, bagaimana kamu bisa membungkuk begitu rendah untuk mengambil tindakan terhadap tentara normal? Apakah kamu bahkan ingin meninggalkannya? Kebanggaanmu sebagai praktisi mendalam dari alam Tyrant Profound. Kepala Istana Dongfang, tidak perlu marah, kata Chang Yue dengan suara dingin. Sekte Phoenix ilahi telah lama meninggalkan hati nurani atau kebajikan apapun, jadi mengapa mereka masih peduli dengan rasa hormat mereka? Feng Feng Ying tidak sedikit pun marah ketika dia menatap ke bawah dari atas. Dan itu adalah menampilkan yang melihat ke bawah dari atas untuk menilai sambil membawa sedikit rasa belas kasihan. Penatua ini tidak ikut campur dalam pertarungan manusia biasa, aku hanya memberikan satu kesempatan terakhir. Buka kota, serahkan kepada kami, dan dengan patuh menunggu untuk direbut. Jadi kamu mungkin masih bisa. Bandit tua dari sekte Phoenix ilahi, kamu bisa menghentikan angan-anganmu. Alis halus Chang Yue membentuk bulan sabit yang dingin, dan setiap kata yang keluar dari mulut dipenuhi dengan kebencian, kami tidak suka menjadi penguasa kerajaan yang sudah mati bahkan jika kami mati ribuan kali, kita tidak akan pernah menjadi budak dari negara yang kalah. Seorang gadis yang baru berusia 20 tahun, dengan aura seorang praktisi alam true profound. Namun ketajaman dan dinginnya menyebabkan dia berjanji pada muka. Feng Feng Ying tertawa dingin, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar api. Kalau begitu kalian semua bisa menemani kota Malang dan tertidur ini menjadi abu dan bumi hangus. Suara membaik. Api merah di tubuh Feng Feng Ying langsung melonjak hingga puluhan meter ke langit, dan dalam radius 3000 km di sekitarnya, suhu meningkat tajam. Seluruh kota kekaisaran Chang Feng diliputi panas yang menyengat, dan cahaya merah membakar seluruh langit dalam sekejap mata. Hentikan. Hentikan. Garis pandang Dong Fang Siu dan Qin Wuxiang telah sepenuhnya dibanjiri oleh cahaya api merah, menyebabkan semua warna memudar dari wajah mereka. Jika api Phoenix yang menakutkan menghantam mereka, itu akan membakar bagian utara biru sepenuhnya. Kota kekaisaran angin. Tidak hanya akan menghancurkan tembok kota dan gerbang kota, tetapi juga akan memakan banyak tentara. Terlebih lagi, lebih banyak lagi warga sipil tak berdosa yang tidak mau mengungsi akan kematian akibat gempa susulan. Feng Feng Ying, yang sudah lama kehilangan kesabarannya, pasti tidak akan berhenti. Dia melihat ke bawah ke orang-orang dan dinding kota di bawah, dan sensasi brutal menjalar ke dalam dirinya. Kalian semua penghuni negara dalam yang telah jatuh ini dengan sia-sia berusaha memberontak melawan kerajaan Phoenix suci kita, pergilah ke neraka. Di tengah tawanya yang berani, api Phoenix yang menyembunyikan langit dan bumi menghujani tanpa ampun. Seolah-olah matahari yang mulia telah runtuh di tengah langit saat lampu merah kematian menghancurkan bagian utara kota kekaisaran Chang Feng. Lindungi yang mulia. Feng Yunli mengulurkan lengannya yang berlumuran darah saat dia mengeluarkan tangisan yang tercekat oleh darah. Dong Fang Siu, Qin Wu Xiang, dan semua praktisi paling kuat di istana Suan Chang Feng telah lama melindungi Chang Yue. Semua energi dalam tubuh mereka mulai melonjak keluar saat wajah mereka berubah kesakitan. Karena masing-masing dari mereka tahu bahwa ini adalah nyala api Phoenix yang dihasilkan oleh Tuan Besar Tingkat Menengah. Meskipun mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka atau bahkan jika mereka 10 kali lebih kuat dari saat ini, mereka tetap tidak dapat memblokir serangan ini. Chang Yue menutupi kepalanya dan melihat api kematian yang semakin dekat. Tapi tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, mata indah itu mulai menceritakan. Akhirnya. Apakah ini akan berakhir? Ayah Anda. Yue benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tiga tahun ini. Aku sangat terbebani. Sangat takut. Dan sangat lelah. Yang mulia. Lindungi yang mulia. Lindungi yang mulia. Suara-suara di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang, dan dengan sangat perlahan, dia mulai menutup matanya saat dua air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Namun mulutnya melengkung membentuk senyuman lembut dan indah. Suamiku. Akhirnya aku bisa. Datang dan menemanimu. Api merah yang melingkupi segalanya semakin mendekat dan menyinari wajah-wajah yang dipenuhi kebencian dan keputusasaan yang tak terbatas. Setiap orang menutup matanya dengan sedih dan menunggu datangnya kematian dan kehancuran. Pada saat ini, ledakan yang dalam dan terdengar rendah di udara saat kumpulan api lain yang muncul entah dari mana diundang dengan bola api pertama. Kumpulan api itu juga berwarna merah tua, tapi warnanya jauh lebih merah, dan terbakar dengan intensitas yang lebih besar. Dalam sekejap, bola api itu telah menyebar selebar lebih dari 3 km, dan meski mulai turun, bola api itu tidak jatuh ke kota kekaisaran Chang Feng. Sebaliknya, api itu runtuh di atas api Phoenix yang menyerang kota. Dan hanya dalam sekejap mata, api Phoenix yang dilepaskan oleh Feng Feiying telah sepenuhnya tertelan. Api Phoenix yang telah mati berhenti turun dan mulai berjuang mati-matian. Tapi nyala api mengerikan yang datang dari Tuan Yang Maha Kuasa ini seperti cacing tanah yang jatuh ke dalam mulut ular piton di depan nyala api ini. Perjuangannya yang ditelan hanya berlangsung sepersekian detik sebelum benar-benar padam, dan selain beberapa helai asap kecil yang beterbangan di udara, tidak ada jejak keberadaannya yang tersisa. Dan tidak ada yang tersisa untuk ditinggalkan. Noda bahkan setitik pun tanah di kota kekaisaran Chang Feng. Mata Feng Feiying memelotot secara dramatis, dan dia tampak seperti baru saja melihat hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Pada saat ini, kumpulan api yang telah sepenuhnya simpanan api Phoenix mengalir ke tiba-tiba, dan meskipun jarak ratusan meter memisahkan keduanya, aura panasnya sepertinya menjerumuskannya ke dalam api penyucian. Feiying. Mundur sekarang. Feng Feiying sangat jelas tentang seberapa besar kekuatan destruktif yang dimiliki api Phoenix yang baru saja dilepaskan Feng Feiying. Untuk bisa menyiarkan kumpulan api itu dalam sekejap. Ketakutan dari api merah itu sungguh tak terbayangkan. Saat dia melihat api itu terakumulasi ke arah Feng Feiying, dia dengan putus asa memahami kata-kata itu. Meskipun Feng Feiying dalam keadaan terkejut, kecepatannya masih sangat cepat, dan dia mengedarkan semua energi yang ada di tubuhnya untuk mundur dengan cepat. Tapi setelah dia terbang beberapa kilometer, dia masih tertangkap oleh tepi api merah itu. Wah! Teriakan yang sangat melengking dan tenggelam menembus langit di atas medan perang yang berlumuran darah. Saat Feng Feiying disentuh oleh api merah itu, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi manusia. Dia begitu saja jatuh dari langit dan kebetulan mendarat di lokasi yang tidak jauh dari Feng Feiying. Setelah itu, dia mulai berputar guling di lantai, berteriak kesakitan. Tapi api merah di tubuhnya semakin membesar, dan disertai dengan bau daging panggang yang menyengat. Feiying. Feng Feiying dengan cepat bergerak maju, tetapi sebelum dia bisa mencapai lima langkah dari Feng Feiying, dia diserang oleh sensasi panas yang sulit ditahan. Hal itu menyebabkan ekspresi berubah secara dramatis saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Dan pada saat dia memulihkan dari mendinginkannya, berkata Feng Feiying telah meredah, dan api di tubuhnya telah padam juga. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mayat yang hangus sepenuhnya, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah mayat yang hangus. Yang bisa dikenal adalah tangan yang cakar dan hangus yang terentang ke arah langit dengan kelima jari berkerut kesejahteraan. Komandan tentara Phoenix Ilahi, Qi Zen Chang dan Duan Qinghai, menjadi sangat ketakutan. Terlebih lagi, ketika mereka melihat mayat yang hangus itu, mata mereka dipenuhi dengan kesenangan dan kengerian yang tak terbatas. Udaranya sangat panas, dan di dalam tubuhnya, mengalir garis keturunan Phoenix yang bersinar lebih panas, namun Feng Feiying jelas merasakan aura dingin yang menusuk mulai dari tulang punggung dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Feng Feiying berada di peringkat 43 di antara semua tetua di sekte Phoenix Ilahi. Selain itu, dia adalah tuan tingkat lima yang bisa menguasai sebagian besar dunia. Kekuatan profound Feng Feiying hanya dua tingkat lebih rendah darinya. Namun dia hanya melakukan kontak singkat dengan api merah itu. Dan hasilnya, dia telah terbakar menjadi abu dalam waktu beberapa tarikan napas. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan atau melawan. Ia sangat yakin bahwa api merah itu bukanlah api Phoenix karena tidak memiliki jejak aura yang dikeluarkan oleh api Phoenix. Tapi kekuatan dan aura api ini cukup untuk menyebabkan dia, yang memiliki api terkuat di dunia api Phoenix, merasa sangat ketakutan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berteriak dengan suara gemetar, siapa itu? Siapa ini? Api di langit telah lenyap, dan cahaya merah serta panas terik yang menutupi langit juga ikut lenyap. Namun cahayanya jelas jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya, seolah badai awan gelap menggantikan api yang mengancam langit. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat berat dan suram tanpa suara mengejutkan seluruh area. Dan di bawah tekanan ini, medan perang yang mengamuk segera menjadi sunyi. Tidak seorang pun dapat mengeluarkan suara, dan tidak ada seorang pun yang dapat bernapas. Bahkan darah yang mengalir di sepanjang tanah sepertinya terhenti, seolah-olah telah membeku sepenuhnya. Selain itu, tekanan ini tidak hanya berat, tetapi juga mengandung amukan yang tak terbatas. Amarah itu begitu dahsyat hingga seolah-olah akan meledak dan meledak kapan saja. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk mengintip ke langit yang jauh. Di mana sesosok tubuh berdiri diselimuti api. Nyala apinya begitu besar sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan apapun, sehingga mereka hanya bisa melihat siluet yang tidak jelas. Aura amukan yang menggantung di udara terlalu ganas dan menakutkan, sehingga menyebabkan semua yang hadir tidak bisa membedakan apakah yang membakar tubuh orang itu adalah api yang dalam atau api amukan yang murni. Terlebih lagi, tidak jauh di belakangnya berdiri tiga sosok lainnya, tapi semua mata diatur pada pria yang terbakar itu, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Siapa? Siapa? Siapa itu? Melihat sosok terbakar di langit di atas, pupil mata Dong Fang Siu membesar, dan dia tidak bisa menahan perasaan dan ketakutan di dalam suaranya. Meskipun orang itu telah menggunakan kekuatan yang kuat dan tak terduga untuk resolusi api yang jatuhan di kota Kekaisaran Chang Feng dan dengan mudah menghancurkan sesepuh tak terkalahkan dari Sekte Phoenix Ilahi, dia tampaknya bukan musuh. Tapi orang itu aura kekuatan dan kemarahan yang terlalu menakutkan. Sebagai kepala istana Chang Feng, dia belum pernah mengalami tingkat ketakutan seperti ini dalam hidupnya sebelumnya. Tidak. Dia bahkan belum mengalami sepersepuluh ketakutan yang dia alami saat ini. Dia sama sekali tidak ragu bahwa dengan kekuatan mengerikan seperti itu, menghancurkan seluruh kota Kekaisaran Chang Feng. Akan secepat dan secepat membalikan tangan. Siapa orang ini? Dan kapan orang seperti itu ada di benua Tian Suan? Dan mengapa orang ini membantu Chang Feng? Wah. Ini benar-benar. Sangat menakutkan. Nomor tujuh di bawah langit menutupi sebagian matanya sambil tanpa henti membenamkan dirinya ke dalam dada Xiao Yun. Ini sungguh mengerikan sampai pada titik di mana hal ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata belaka. Nomor satu di bawah langit mengamati medan perang di mana aliran darah mengalir dan mayat berserakan di mana-mana. Bahkan jika jantungnya berdebar-debar melihat pemandangan seperti itu, maka wajar jika nomor tujuh juga melakukan hal yang sama. Mereka telah menemani Yun Che dan menggunakan bahtera suan primordial untuk melintasi ruang angkasa dari kota Sinyu, dan mereka langsung tiba di tempat ini. Dia mengira akan tiba di medan pertempuran, tapi dia tidak menyangka akan melihat hal mengerikan seperti itu. Dan pemandangan yang tertidur. Bukan, bukan itu. Nomor tujuh di bawah langit berkata sambil seluruh tubuhnya tertutup, Aku sedang berbicara tentang... Aku sedang berbicara tentang kakak Yun. Dia nampaknya sangat menakutkan sekarang. Kakak, Xiao Yun dengan hati-hati berjalan ke depan, tapi dia segera ditahan oleh nomor satu di bawah langit. Jangan dekati dia. Di bawah api gagak emas, tubuh Yun Che mulai bergetar terus-menerus. Badai kemarahan itu menyebabkan nomor satu di bawah langit merasakan ketakutan yang mendalam dan hebat. N. Against the Gods, Episode 653 Aku Kembali Siapa? Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang tentara Phoenix ilahiku? Ki Zen Chang, Panglima Tentara Phoenix ilahi, telah mengalami segala macam pemandangan besar. Bahkan ketika mereka menghadapi penguasa negara-negara besar seperti Changlan dan Blackvian, dia akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan aumannya akan begitu keras hingga menggemparkan langit. Namun suara yang ia lontarkan saat ini membawa getaran yang tidak dapat dibendungnya, terutama beberapa kata terakhirnya, bahkan ia sendiri dapat mendengar suara saudaranya yang gemetar. Aura energi yang sangat besar itu luar biasa menakutkan, namun yang membuatnya semakin menakutkan adalah atmosfer ganas yang menutupi langit dan matahari. Di bawah amukan ini, medan perang besar seolah-olah ditutupi oleh pot hitam besar. Dia yakin bahkan ribuan atau jutaan serigala yang putus asa tidak akan mampu melepaskan aura mengerikan seperti itu. Dan itu sebenarnya berasal dari satu orang. Penampilannya juga yang membuat medan perang besar ini menjadi sedingin dan senyap dunia bawah secara tiba-tiba. Kemarahan Yunce mendidih dengan gila-gilaan, dan dia bisa merasakan bahwa setiap sel di tubuhnya berada di ambang ledakan. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa dengan perasaan rindu dan gembira, dia berpikir bahwa dia dapat segera melihat orang-orang yang telah dia rindukan siang dan malam, dan bersatu kembali dengan mereka. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang menyambutnya akan menjadi sebuah tanah air. Dilakukan dan penuh dengan luka menganga. Ini adalah kedua kalinya Yunce benar-benar kehilangan kendali atas amarahnya di benua Tian Suan. Pertama kali ketika Xiao Lai dan Xiao Lingqi diculik oleh klan Fen Tian, dan kali ini, bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya. Kemarahannya bercampur dengan api dan membara dengan hebat, dan bahkan dunia yang dilihatnya pun tertutup lapisan merah. Suara Qi Zen Chang terdengar dari jauh. Api di tubuh Yunce bergetar hebat saat dia tiba-tiba jatuh dari langit ke arah tentara Phoenix Suci. Lebih dari lima kilometer daratan di daratan berguncang hebat. Nyala api pada Yunce disertai dengan badai energi yang sangat kuat dan dibiarkan di sekelilingnya. Tentara Phoenix Ilahi Army yang tak terhitung jumlahnya tersebar guling di tanah sambil meratap ketakutan, dan bahkan tunggangan menimbulkan teriakan ketakutan. Ketika masing-masing dari mereka berdiri dari tanah dalam kesusahan, dan melihat bayangan seseorang yang jatuh dari langit, pupil mereka langsung membesar hingga hampir meledak. Karena mereka melihat pemandangan paling menakutkan sepanjang hidup mereka. Lebih dari lima kilometer tanah runtuh parah, dengan kaki Yunce sebagai pusatnya. Retakan yang jumlahnya tak terhitung di tanah menyebar keluar, retakan terpanjang menyebar hingga sejauh mata memandang, dan lebarnya tiga meter. Dan dalam jarak tiga ribu meter di sekelilingnya, pasukan Phoenix Ilahi yang awalnya padat di sana semuanya menghilang, bahkan tumpukan mayat yang padat itu semuanya menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, potongan baju besi dan sisa-sisa mayat jatuh dari langit. Menjadi hujan darah yang sesungguhnya. Kamu. Akan. Semua. Mati. Tentara Phoenix Ilahi Army yang tak terhitung banyaknya pingsan karena sangat terkejut dan ngeri. Lebih dari sepuluh ribu teman tidak dapat memberi mereka rasa aman. Suara yang terngiang-ngiang di telinga mereka. Bahkan terkesan bukan suara manusia, tapi kutukan mematikan dari mesin penai. Ini adalah. Kekuatan seorang raja. Feng Fei Heng berkata ketika suaranya bergetar. Dia tidak mengerti bagaimana seorang raja akan muncul di wilayah kerajaan Chang Feng ini. Momentumnya dan semua tindakannya jelas menunjukkan bahwa dia memihak kerajaan Chang Feng. Kerajaan Chang Feng yang kecil, puncak alam terdalam mereka hanya ada di trons. Bagaimana mungkin mereka memiliki seorang raja sebagai sekutu dengan kata lain. Raja, makhluk menyendiri yang memandang rendah seluruh alam semesta. Mengapa makhluk terhormat seperti dia membantu kerajaan Chang Feng yang kecil. Mo. Raja. Kata-kata Feng Fei Heng membuat Qi Zen Chang dan Duan King Hang kehilangan warna wajah mereka secara bersamaan karena ketakutan. Meskipun mereka berdua hanyalah kaisar, mereka tahu dengan jelas apa arti konsep, raja. Negara Phoenix Suci mereka, Master Sekte Phoenix Suci Feng Heng Kong juga hanya berada di puncak tuan, dan 56 tetua semuanya hanya tuan-tuan tahap pertengahan akhir. Di seluruh Sekte Phoenix Suci, hanya di antara orang-orang seperti Master Agung Sekte dan Grand Elders, terdapat beberapa raja yang terbatas, lebih dari 10, dan orang-orang ini, adalah fondasi sebenarnya dari Sekte Phoenix Ilahi. Mereka adalah eksistensi yang melampaui dunia. Mereka hampir tidak pernah menunjukkan wajah mereka secara normal, dan bahkan ketika Feng Heng Kong bertemu dengan mereka, dia akan sangat menghormati mereka. Jutaan tentara Phoenix Ilahi Army sudah cukup untuk menghancurkan kerajaan Chang Feng, namun ketika menghadapi raja sejati, mereka tidak jauh berbeda dengan jutaan semut. Komandan Qi, apa yang harus kita lakukan? Jika dia benar-benar seorang raja. Kata Duan King Hang dengan suara gemetar. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang, bahkan ketika dia menghadapi musuh yang kekuatan 10 kali lebih banyak dari pasukannya, dia tidak akan panik sama sekali, tetapi jika orang di depan matanya benar-benar seorang raja, maka itu bukanlah seorang raja. Sesuatu yang bisa dilawan dengan tantara. Karena ketika seseorang mencapai alam tinggi yang bisa melihat ke bawah ke langit. Apa yang disebut dengan jumlah, persenjataan, disposisi pasukan, moral, strategi. Ini semua menjadi lelucon yang tidak berguna. Seharusnya tidak seperti ini. Sama sekali tidak boleh seperti ini. Bagaimana mungkin seorang raja akan membantu kerajaan Chang Feng yang kecil. Feng Fei Heng menutup gigi dan berkata, Biarkan aku pergi menemuinya dan Suara Feng Fei Heng tiba-tiba berhenti pada saat ini, karena ketika api di tubuh Yun Che menyebar dan hujan darah di seluruh langit berhenti, dia melihat wajah Yun Che dengan jelas. Pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dia hilang. Suaranya sambil berteriak, Yun. Yun Che. Meskipun Ki Zen Chang dan Duan King Hang telah mendengar nama Yun Che berkali-kali, mereka belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Tapi bagi Feng Fei Heng, sebagai tetua dari Sekte Phoenix Ilahi, tiga tahun yang lalu, dia secara alami berada di kompetisi peringkat tujuh negara. Mereka yang telah mengalami kompetisi peringkat tujuh negara secara pribadi tidak akan pernah melupakan wajah Yun Che selama sisa hidupnya. Kehidupan mereka. Ketika Feng Fei Heng menghormati nama Yun Che, mata Chang Yue yang memperhatikan punggung Yun Che sudah kusam. Matanya bergetar dan bergetar, namun tidak ada suara yang keluar dari sela-sela bibirnya. Dia tertegun saat dia mengulurkan lengannya ke arah Yun Che, dan kakinya mencoba bergerak ke arahnya tanpa sadar, namun berpura-pura menjadi semakin kabur, bahkan kekuatan di sekujur tubuhnya menghilang sepenuhnya tanpa suara, membuat tubuhnya terjatuh perlahan. Yang mulia. Dong Fang Siu dan Qin Wuxiang ingin menahannya dengan panik, tetapi bayangan emas tiba-tiba menyala, dan badai yang sangat dahsyat melanda mereka, tiba-tiba membuat mereka tidak berdaya dan menjatuhkan mereka ke belakang, hampir jatuh ke tanah. Chang Yue, yang hampir jatuh ke tanah, dipeluk oleh seorang pria berpakaian emas. Mereka memfokuskan mata mereka dan menatap orang yang memegang Chang Yue, dan kemudian mata mereka melebar pada saat yang bersamaan. Yun, Yun Che, ini benar-benar kamu. Yun Che memeluk Chang Yue, dan amarahnya yang hampir tak terkendali diliputi oleh perasaan dan kepuasan yang dalam dan lembut, dan dia perlahan menjadi tenang. Dia memunggungi dia sebelumnya, tetapi ketika dia mulai jatuh, seolah-olah ada suara yang muncul dari lubuk hatinya, yang membuatnya berputar berdasarkan kejadian dan otomatis menyebabkannya tiba. Yue R. Dia memegangi tubuh yang jauh lebih lemah dibandingkan tiga tahun lalu. Hatinya sangat sakit, dan dia tidak tahu apakah dia harus merasa benci atau senang. Dia benci bencana yang dibawa ke kerajaan Chang Feng, dan kehancuran negara ditanggung olehnya selama tiga tahun penuh. Dia senang bisa kembali ke masa lalu di saat-saat terakhir ini, dan masih bisa memeluknya. Jika dia kembali lagi nanti, memajukannya, dia tidak berani. Mata Chang Yue tidak fokus seperti kabut, dan dia menatap Yun Che yang berada di persahabatan secara terbuka. Pada saat ini, dia tidak memiliki prestise atau tekad seperti biasanya. Dia sangat lemah sehingga membuat hati orang sakit. Bibirnya bergerak sedikit, dan suaranya seolah masih bermimpi. Khus. Ben. Sungguh. Benarkah kamu? Ini aku. Ini aku. Yun Che menganggupkan kepalanya. Aku kembali. Apakah. Aku. Sedang bermimpi. Tentu saja tidak. Yun Che segera menempelkan telapak tangan Chang Yue ke wajahnya agar dia bisa merasakan suhu tubuhnya. Aku di sini. Di sini dalam keadaan utuh. Lihatlah aku baik-baik. Ini bukan mimpi. Aku tidak mati. Aku tidak mati sama sekali. Yuer ku masih menungguku kembali. Bagaimana aku bisa mati? Kehangatan, tubuh, dan aroma yang dia rindukan dan dambakan dalam mimpinya. Air mata Chang Yue mengalir dari matanya. Pada saat ini, Phoenix ilahi, perang, kehancuran negara, tekad, kebencian. Tidak ada yang penting lagi. Sosok orang yang kembali ke sisinya seperti mimpi telah memenuhi hati dan kedamaian sepenuhnya. Dia membekukan wajah Yun Che dengan erat. Terungkap seperti kabur, dan suaranya seperti berada dalam mimpi, adikku Yun. Suamiku tidak mati hebat. Itu. Hebat. Dia berbicara dengan suara rendah sambil menangis, lengannya jatuh perlahan, dan matanya juga perlahan tertutup. Di bawah guncangan besar di hati dan jiwa, dia dengan tenang pingsan di pelukan Yun Che, hanya saja masih ada air mata yang jatuh. Diam-diam dari sudut matanya. Yun Che menekan telapak tangannya ke dada dan memasukkan energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Vitalitas hatinya sangat lemah. Yun Che bisa membayangkan dia mungkin belum tidur selama berhari-hari dan bermalam. Yuer, istirahatlah dengan baik. Aku akan mencang sisanya. Yun Che datang pelan dengan suara rendah. Dia memegang Chang Yue, berdiri perlahan, menghadap wajah merah penuh Dongfang Siu dan Qin Wuxiang, membungkuk sedikit dan berkata, Kepala Istana Dongfang, Kepala Istana Qin, terima kasih kepada kalian berdua karena telah melindungi Yuerku. Terima kasih atas kerja kerasmu bekerja selama ini. Ini adalah bagian dari pekerjaan kami. Saat dia melihat Yun Che, emosi Dongfang Siu tidak bisa ditahan. Tiga tahun yang lalu, dia dimakamkan di Bahtera Suan Primordial, tidak mungkin dia bisa selamat. Kerajaan Chang Feng telah kehilangan permaisurinya dan kehilangan mutiaranya yang paling cemerlang. Tapi, dia hidup dan kembali. Dan kekuatannya meningkat, dengan sangat menggemparkan. Dia tidak berani menebak kekuatan Yun Che sekarang, tapi membunuh sosok tetua Sekte Phoenix Ilahi dalam beberapa tarikan napas, Yun Che di depan matanya. Pemuda yang pernah menggerakkan seluruh Istana Suan Chang Feng ini, kekuatan profonnya dunia energi sekarang sudah begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya. Bagus kamu kembali, bagus kamu kembali, Qin Wuxiang mengangguk dengan keras, sangat hujan, dia sudah tidak tahu harus berkata apa. Xiao Yun dan yang lainnya mendarat dari langit, muncul di belakang Yun Che, dan Yun Che meletakkan Chang Yue yang ada di pelukannya ke dalam pelukan nomor tujuh di bawah langit, adik ketujuh, lindungi dia untukku. Dia adalah istriku. Nomor tujuh di bawah langit mengangguk dengan serius, kakak Yun, jangan khawatir. Kecuali aku mati, tidak ada yang berani mendekatinya. Iya, Yun Che mengangguk sedikit, tidak ada suka atau duka dalam ekspresinya, begitu tenang hingga membuat orang merasa takut di dalam hatinya. Matanya beralih ke Xiao Yun dan tiba-tiba berkata, Xiao Yun, apakah kamu pernah membunuh seseorang? Ah. Xiao Yun terdiam, dan menggelengkan kepalanya, T. Tidak. Yun Che berbalik, melihat pasukan Phoenix ilahi yang padat di utara, dan kemarahan serta niat membunuh mendidih di matanya sekali lagi, jika kamu ingin menjadi pria sejati, mulai hari ini, biarkan tanganmu menutupi dengan darah segar musuh. Begitu berakhir, tubuh Yun Che sudah melesat keluar, membawa kebencian yang tak ada habisnya terhadap tentara Phoenix ilahi yang telah mendorong kerajaan Chang Feng ke dalam keputus asaan. Xiao Yun berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun hal yang paling dibenci klan elf kita adalah pembunuhan dan perang, kata nomor satu di bawah langit, membuka mulut perlahan, hari ini, jika aku jadi kamu, aku pasti akan membuat seluruh tubuhku berlumuran darah segar orang-orang ini. Perhatikan baik-baik negeri yang awalnya tenang dan damai ini. Negeri ini kini diserbu oleh musuh dan direndam dengan darah rakyatnya. Negeri ini penuh dengan luka menganga, pemakaman bersama puluhan ribu orang. Menghadapi musuh semacam ini yang telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dilakukan dimaafkan, dan mereka yang telah kehilangan kemanusiaannya, toleransi dan belas kasihan bukan hanya murahan, tapi juga panjang. Jangan lupa, ini bukan hanya tanah air Yunce. Ini juga tanah airmu. Xiao Yun. And Against the Gods, Episode 654 Pembantaian Berdarah Yunce. Yang mana? Yunce yang mana? Pangeran permaisuri keluarga kekaisaran Chang Feng. Dia secara pribadi menantang Sekte Phoenix ilahi sendirian bertahun-tahun yang lalu. Apalagi Yunce yang ada. Feng Fei Heng berteriak dengan suara serap. Tapi bukankah dia mati tiga tahun lalu di Bahtera Suan Primordial? Qi Zhen Chang dan Duan King Hang tampak tercengang di wajah mereka. Selain itu, Yunce bertahun-tahun yang lalu hanya memiliki kekuatan besar yang ada di alam earth profound sementara kekuatan sebenarnya sebanding dengan kaisar tahap akhir. Tapi kekuatan orang ini bahkan menyebabkan tetua keempat puluh tiga melakukannya. Aku lebih ingin tahu alasan balik ini daripada kalian berdua. Feng Fei Heng berteriak sambil menggertakkan giginya, matanya melebar hingga batas terbesar. Tapi dia adalah Yunce. Jangan salah lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia benar-benar seorang raja? Mundur. Tentu saja kita mundur. Feng Fei Heng berteriak dengan suara rendah, atau mungkin kamu cukup naif untuk berpikir bahwa puluhan ribu tentara benar-benar dapat melawan kekuatan seseorang di alam sovereign profound. Pada awalnya dia bersiap untuk mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menggunakan peringkat Phoenix Ilahi dan statusnya sebagai salah satu tetua untuk bernegosiasi dengan raja ketakutan yang muncul entah dari mana. Tapi setelah mengetahui orang ini sebenarnya adalah Yunce, semua pikiran ini terbang keluar dari kepalanya. Tiga tahun yang lalu, dia berani datang sendiri ke wilayah Sekte Phoenix Ilahi untuk mengambil seluruh Sekte Tunggal. Meskipun dia menghadapi Master Sekte dari Sekte Phoenix Ilahi dan banyak tetua lainnya juga, dia tidak kehilangan sedikitpun auranya yang mengesankan. Potensi dan kekuatan bawaannya sangat kuat sementara temperamennya bahkan lebih kejam dan pantang menyerah. Yunce telah berani menghadapi Sekte Phoenix Ilahi bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih berada di alam earth profound, dan dia saat ini. Dia tidak akan terkekang oleh rasa takut yang dimiliki manusia biasa terhadap Sekte Phoenix Ilahi. Terlebih lagi, saat ini, dia melepaskan aura kebencian yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Wajah Ki Zen Chang berkedut, dan tanpa sedikitpun keraguan, dia mengeluarkan giyok transmisi suaranya dan berteriak, semua pasukan mundur. Mulai mundur sepenuhnya. Perintah mendesak Ki Zen Chang mengejutkan banyak orang, dan hampir semua orang mengira ada masalah dengan telinga mereka. Sebagai tanggapan, banyak pertanyaan yang dikirimkan kembali ke Ki Zen Chang seperti ini, mundur. Mundur. Hanya karena ini. Satu orang. Dasar bodoh. Ki Zen Chang berteriak marah, dia bukan hanya manusia biasa. Dia adalah seorang raja. Raja ke-43 baru saja mati di tangannya tanpa mampu melakukan sedikit perlawanan, apakah kalian semua buta? Mundur sepenuhnya. Cepat mundur secepat mungkin. Sebelum Ki Zen Chang memasang giyok transmisi suaranya, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat sosok emas yang perlahan terbang turun dari atas tembok. Aura yang kental dengan kemarahan, kebencian, dan janji kekerasan tiba-tiba menyempitkan ketakutan, menyebabkan semua darah di tubuhnya seketika berhenti mengalir di bawah ekstrim itu. Terlebih lagi, di seluruh medan perang, 600 ribu pasukan tentara Phoenix Suci dan kurang dari 50 ribu pasukan tentara Chang Feng yang tersisa semuanya langsung membeku juga. Bahkan nomor satu di bawah langit memiliki ekspresi yang dirasakan mendalam dan ketakutan di wajahnya. Di benua Tian Suan, ini adalah pertama kalinya Yun Che. Sepenuhnya dan tanpa kendali melepaskan niat membunuh penuhnya tanpa syarat apapun. Kekuatannya begitu kuat sehingga hampir bisa diraba, dan cukup keras hingga membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak dan menyebabkan tubuh dan jiwa mereka terasa seperti telah diceburkan ke dalam danau es yang dalam. Kalian semua, bisa masuk neraka. Lampu merah menyala di tangan Yun Che, dan Heaven's Meeting Sword muncul dan menyapu ke depan. Ledakan. Yun Che hanya mencengkeram pedangnya ke depan satu kali, tanpa menggunakan teknik mewah atau teknik profound apapun, namun satu serangan itu menyebabkan ledakan besar yang sepertinya mengoyak langit dan menyebabkan bumi runtuh. Bumi di depan Yun Che telah benar-benar tertekuk, dan pasir berterbangan kemana-mana sementara beberapa ribu prajurit Phoenix ilahi segera terhempas oleh badai energi yang sangat kuat. Bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan ratapan putus asa, mereka telah berubah menjadi bunga darah merah cerah yang berputar secara spektakuler di udara bersama dengan sisa-sisa tubuh mereka, dan segera, membentang bumi yang luas ternoda merah oleh mata. Warna darah segar yang menusuk. Hanya satu sapu pedangnya telah menyebabkan tiga ribu prajurit Phoenix ilahi. Mati dengan cara yang mengerikan dan tertidur. Ki Zen Chang terletak di tengah-tengah tentara, jadi dia masih sangat jauh dari aksinya, tetapi pemandangan ini sangat mengejutkannya hingga hampir menyebabkan ketakutan terbang menjauh. Dia memegang biok transmisi suara dalam cengkeraman maut dan berteriak kekuatan, semua pasukan mundur. Setelah banyak teriakan Ki Zen Chang, yang dipenuhi dengan kekhawatiran, sosok Yun Che sudah mendekati dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami dengan mata telanjang. Pedang merah raksasa di tangannya mengeluarkan cahaya merah tua dan aura yang sangat keras sehingga tidak bisa ditembakkan saat pedang itu meledak di tengah-tengah tentara Phoenix suci yang masih belum sadar. Ledakan Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi benar-benar merusak pendengaran semua orang. Seketika, cahaya di langit menjadi sangat redup. Dan itu pastinya bukan karena langit tiba-tiba diselimuti awan gelap. Itu karena beberapa kilometer tanah di daerah sekitarnya telah mengalami pergolakan besar, membawa serta puluhan ribu tentara dari tentara Phoenix ilahi. Para prajurit ini terlempar ribuan meter di langit, dan pada saat itu, langit dan bumi seolah-olah telah terbalik seluruhnya. Selain itu, seluruh langit dipenuhi dengan bumi yang gelap gulita dan tentara Phoenix ilahi yang meratap ketakutan. Tapi ratapan teror ini hanya berlangsung beberapa saat ketika tubuh mereka hancur berkeping-keping lebih kecil dari butiran pasir oleh badai pedang yang sangat dahsyat dan mengamuk. Menabrak Bumi gelap gulita yang memenuhi langit jatuh kembali ke tanah, tetapi tidak satu pun dari puluhan ribu prajurit Phoenix ilahi mampu mendarat kembali di tanah. Karena satu-satunya benda yang beterbangan ke tanah adalah serpihan darah dan tulang yang hancur. Selain itu, tidak ada satu pun jari utuh yang dapat ditemukan di antara sisa-sisa tersebut, apalagi seluruh tubuh. Begitu bumi yang tadinya terangkat ke langit mendarat kembali, warnanya tidak lagi abu-abu dan kuning. Warnanya malah berubah menjadi warna merah kusam yang mengejutkan, dan bercampur dengan pecahan baju besi dan senjata merah yang tak terhitung jumlahnya. Di atas tanah, pedang energi berat yang masih belum tersebar menyebabkan aliran udara yang terdistorsi mendesis dan berderak. Perang medan yang besar terjadi dalam sekejap. Dan itu benar-benar hanya sekejap, berubah menjadi api penyucian yang penuh dengan darah, teror, dan ratapan kesedihan. Orang-orang mati tanpa meninggalkan satu tubuh pun, dan mereka yang masih hidup mengalaminya, meratap, dan merasakan keberanian mereka hancur. Banyak prajurit Phoenix Ilahi yang tidak terpengaruh oleh serangan itu terjatuh ke tanah dan menutup ketakutan, murid mereka berkontraksi. Selain itu, pemandangan yang terjadi di hadapan mereka begitu mengerikan sehingga jiwa mereka praktis meninggalkan tubuh mereka sehingga mereka harus bangkit kembali. Suasana terasa menyesakan. Faktanya, apa yang dirasakan semua orang adalah puncaknya. Setiap orang dari pasukan Chang Feng melebarkan matanya ke piring, dan tidak ada satu katapun dari mereka yang curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Pasukan Phoenix Ilahi yang mereka benci tanpa henti telah dihancurkan dalam sekejap, jadi mereka seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi pemandangan yang muncul di depan mata mereka menyebabkan mereka menahan ketegangan dan ketakutan yang hampir sama. Sama hebatnya dengan tentara Phoenix Ilahi itu sendiri. Terlebih lagi Feng Yunli, yang memandang kematian dengan tenang, tidak dapat sadar kembali pada waktu yang lama karena dia hanya berdiri di sana, menatap dengan mata yang bulat seperti bulan kecil. Xiao Yun melihat darah yang turun dari langit, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang telah diberi warna merah dalam sekejap. Tekad besar yang dia pegang sebelumnya terguncang hebat. Dia dengan giat berbalik, dan telapak tangannya menutupi wajahnya yang seperti abu-abu. Aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Nomor tujuh di bawah langit buru-buru memeluk dan menghiburnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya menyukai saudara Yun, orang yang begitu baik sehingga dia tidak rela menyakiti binatang kecil apapun. Jika kamu benar-benar menjadi seperti kakak Yun, aku. Aku malah akan takut, jadi. Tidak apa-apa. Ekspresi nomor satu di bawah langit juga menjadi sangat jelek. Dia berjanjin wajahnya, dan dia bahkan tidak berani melihat kemedan perang yang telah diwarnai dengan warna darah sementara dia melingkari dengan suara rendah, tidak disangka sebenarnya ada niat membunuh yang begitu mengerikan. Yang ada. Di dunia ini. Hu. Sebagai komandan tentara, Duan King Hang dan Ki Zen Chang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan tertentu karena mereka belum pernah benar-benar menyaksikan kekuatan seorang raja sebelumnya. Mereka secara pribadi menyaksikan seratus ribu pasukan. Seratus ribu orang, di bawah satu tebasan pedang Yun Che. Hanya satu tebasan, mati dengan kekerasan dan kematian yang buruk. Belum lagi fakta bahwa mereka bahkan tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk melawan atau melawan. Tapi mereka bahkan tidak mati sambil meninggalkan mayat. Tidak ada lagi yang perlu dikubur. Tentara Phoenix Suci yang bisa menyapu enam negara lainnya dan semuanya di bawah langit, tentara Phoenix Suci yang memiliki peralatan terbaik dan bakat tertinggi, di depan orang yang satu ini, mereka bahkan tidak sebesar semut. Terlebih lagi meskipun mereka telah melalui banyak pertempuran dan hati mereka seperti batu, pada saat itu, semangat mereka telah benar-benar runtuh. Ki Zen Chang berlanjut ke belakang karena kaget dan ketakutan, mendarat di pantatnya dengan keras. Setelah itu, dia dengan panik berteriak seolah-olah dia sudah gila, menyebar. Cepat menyebar. Teriakan Ki Zen Chang hampir mengoyak tenggorokannya, dan pasukan Phoenix Ilahi, yang masih gemetar ketakutan dan syok, tersentak bangun, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi buruk. Mereka secara kolektif berteriak tercekik dan dengan panik mendorong mundur. Semangat mereka telah runtuh, dan bahkan memerintahkan mereka pun ketakutan, sehingga puluhan ribu tentara yang membentuk tentara Phoenix Ilahi tidak peduli dengan disiplin militer yang sama sekali. Sebaliknya, mereka melarikan diri seperti ayam tanpa kepala, dan satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah melarikan diri dengan kecepatan tertinggi dari iblis menakutkan yang turun dari langit. Dalam sekejap mata, mereka telah benar-benar dikalahkan, dan banyak orang kehilangan nyawa mereka dibawa injakan kaki rekan senegaranya sendiri. Tapi Yunce, yang kebenciannya memenuhi langit dan bumi dan benar-benar kehilangan kendali atas keinginannya untuk membunuh, tidak berhenti hanya karena mereka melarikan diri. Matanya berubah menjadi merah padam, dan dia membubung ke langit saat api gagak emas mulai menumpuk dengan cepat. Dalam sekejap, api itu membesar menjadi kobaran api selebar puluhan meter, dan dari kejauhan, tampak seolah-olah matahari merah tua telah muncul di langit. Pecahnya matahari yang terbakar. Merah, matahari, itu meledak tinggi di langit dan menyebabkan api kehancuran turun. Ini adalah api gagak emas, api yang sangat merusak sehingga bahkan kontak sekecil apapun di sekitarnya telah membuat Feng Feiying, sesepuh Phoenix Ilahi, mati. Jadi bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa ditanggung oleh prajurit normal dari tentara Phoenix Suci? Api merah yang menutupi langit menghujani, dan setiap prajurit dari tentara Phoenix Ilahi yang menyentuh dengan api ini langsung menyala menjadi obor manusia sebelum runtuh menjadi tumpukan abu. Atau dalam beberapa kasus, mereka telah dilenyapkan menjadi ketiadaan. Jeritan, isak tangis, teriakan, tangisan teror, dan suara terbakar. Suasana di medan perang ini secara mengerikan telah berubah menjadi nyanyian pemakaman dari neraka. Saat tentara Phoenix Suci yang, tak bertanding di bawah langit, menyapu Chang Feng, menduduki ibu kotanya dan mengambil kendali atas kota itu seharusnya menjadi sesuatu yang sangat sederhana sehingga seperti mencuri permen dari bayi. Tapi tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan iblis yang perkasa dan sangat kejam seperti Yun Che. Kekuatan Profound Phoenix milik Feng Fei Heng sedang didarkan dengan panik, dan kecepatannya telah didorong hingga batas maksimalnya karena suara yang dia dengar di sekitarnya menyebabkan dia jatuh ke dalam mimpi buruk. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan tanpa sadar dia menoleh ke belakang. Yang mengejutkan dan ketakutannya, dia menemukan bahwa Yun Che hanya berjarak 10 meter darinya. Murid Feng Fei Heng melebar, dan dia membungkusnya dengan keras saat dia menggunakan api phoenix membakar langit, saat semua api phoenix di tubuhnya meledak ke arah Yun Che. Wajah Yun Che begitu gelap sehingga dia tampak seperti dewa kematian yang menuai kehidupan dari neraka itu sendiri. Menghadapi serangan Feng Fei Heng, Heaven's Meeting Sword di tangannya menari sebentar di udara. Dan karena api phoenix Feng Fei Heng yang perkasa bersentuhan dengan kekuatan pedangnya yang berat, api itu langsung berubah menjadi bunga api yang bertebaran di udara. Namun, badai energi besar yang dihasilkan oleh pedang berat itu tidak mempengaruhi sedikitpun, dan di tengah deru udara yang terkoyak, badai itu menghantam dada Feng Fei Heng dengan keras. Bang! Tiga anak panah darah berturut-turut keluar dari mulut Feng Fei Heng. Dia mendarat dengan keras di tanah, dan sebelum dia bisa berdiri lagi, Yun Che telah mengangkat kerahnya. Dengan itu, rasa kematian yang sedingin es meringkuk dari belakang. Aku! Aku Feng Fei Heng! Tetua ke-19 dari Sekte Phoenix Surga. Kamu tidak diizinkan membunuhku. Kata Feng Fei Heng ketika setiap otot dan sarafnya bergetar hebat. Jika tidak, jika tidak, Sekte Phoenix Ilahi pasti tidak akan melepaskanmu. Arg! Ledakan! Saat Feng Fei Heng mengeluarkan yang menyedot dan menyedot, sekelompok api meledak di punggungnya, menyebabkan penatua Phoenix Ilahi ini, yang merasa tak tertandingi di dunia ini selama sebagian besar hidupnya, menjadi abu menyala yang tersebar di langit yang luas. N. Agains the Gods, Episode 655 Abu Mata Air Kuning Qi Zhen Chang dan Duan Qinghai belum pernah menyaksikan kekuatan seorang raja sebelum hari ini, tetapi mereka sangat jelas tentang keberadaan seperti apa tuan itu. Bahkan di negara terkuat di antara tujuh negara, kekaisaran Phoenix Ilahi, seorang tuan adalah eksistensi perkasa yang mirip dengan dewa. Tapi setelah Feng Fei Ying, mereka secara pribadi menyaksikan tuan Feng Fei Heng tahap akhir dibantai oleh Yun Che dalam dua lintasan. Kengerian dan kekhawatiran di hati kedua orang ini tidak dapat meningkat lebih jauh lagi. Mereka menoleh, dan yang mengejutkan mereka, pasukan Phoenix Ilahi yang tak terbatas seperti lautan telah berkurang hingga hampir tidak ada apa-apanya. Namun api malapetaka masih terus berjatuhan dari langit, membuat sebagian dari tentara Phoenix Ilahi masuk ke dalam neraka yang membara. Ki Zen Chang menggunakan jari gemetar untuk menekan giyok transmisi suara dan berteriak, semuanya bubar. Barisan depan, bergerak ke arah timur. Barisan belakang menyebar ke selatan. Dan kalian semua, lari ke barat. Di bawah perintah Ki Zen Chang, tentara Phoenix Ilahi yang melarikan diri mulai menyebar ke tiga arah berbeda. Melarikan diri ke satu arah hanya akan memudahkan musuh untuk membantai mereka, namun melarikan diri ke tiga arah akan memaksa Yun Che untuk memilih di antara yang ketiga. Menghadapi Phoenix Ilahi Army yang dikerahkan, Yun Che berhenti di udara dan berhenti di tempatnya, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan arah mana yang akan dia ambil. Ki Zen Chang, yang melarikan diri ke arah timur, mengamati Yun Che yang berhenti di satu tempat dan menghela napas lega. Setelah itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melarikan diri dengan cara yang ditelannya. Bahkan ketika dia mengalami bencana terburuk, dia tidak pernah terpaksa melarikan diri dengan cara ini. Tapi saat ini, mereka tidak melarikan diri dari pertempuran. Sebaliknya, mereka melarikan diri dari iblis. Yun Che masih belum mengejar meskipun sudah lama berlalu. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan tiga kelompok tentara Phoenix Ilahi melarikan diri dengan kecepatan tertinggi yang bisa mereka kumpulkan. Tapi api kebencian yang membara di matanya dan niat membunuh yang mendidih di sekujur tubuhnya tidak berkurang sedikitpun. Pada saat ini, dia akhirnya bergerak, tapi bukannya mengejar, dia malah terbang. Lebih tinggi ke langit sampai dia berada ribuan meter di atas tanah. Saat dia melayang tinggi di udara, dia bisa melihat semua prajurit tentara Phoenix Ilahi melarikan diri. Kalian anjing-anjing jahat dari Phoenix Ilahi. Kalian semua. Harus mati. Litani kebencian lembut Yun Che. Meskipun lembut, itu seperti kutukan iblis yang menusuk hati seseorang, dan itu jelas menyebar di telinga dan jiwa semua orang. Lengannya perlahan terangkat ke udara, dan kolom api merah mulai menyala di depannya. Pilar api ini tidak terlalu kuat. Sebaliknya, api itu bersinar dengan cahaya yang aneh dan mulai memancarkan warna merah menyala di udara. Menghadapi para prajurit Phoenix Ilahi ini, semua api yang dia gunakan sejak awal adalah api gagak emas, bukan api Phoenix yang lebih mudah untuk dipadamkan. Kontrol. Karena hanya kekejaman dan kekerasan api gagak emas yang mampu melampiaskan kemarahan dan kebencian yang berkobar di dalam hati. Iblis, yang menakutkan itu berhenti di satu tempat dan tidak mengejar mereka untuk waktu yang lama, sehingga penerbangan penuh tentara Phoenix Suci secara bertahap menjadi lebih santai. Ini karena mereka pikir mereka telah lolos dari sabit jahat iblis itu. Namun saat ini, mereka tiba-tiba merasakan suhu udara meningkat tajam. Suhunya berubah dari hangat menjadi panas hingga panas terik yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan setelah beberapa tarikan napas pendek, seolah-olah ada potongan besi panas membara yang menempel di kulit mereka. Bahkan udara yang hirup pun menjadi sangat panas, hingga menghanguskan organ di dalamnya dan menyebabkan mereka berputar dengan keras. Terlebih lagi, panas yang mengerikan ini terus meningkat setiap kali mereka menarik napas. Mereka menoleh ke belakang karena terkejut dan melihat ke arah sosok di langit di atas yang terbakar dengan api merah. Udara sepertinya telah berubah menjadi api tak berbentuk yang menghanguskan mereka hingga kulit mereka menjadi merah. Selain itu, baju besi merah tua yang dipasang erat di tubuh mereka seperti besi panas membara, dan itu menyebabkan semakin banyak prajurit Phoenix ilahi meratap kesakitan. Apa? Apa yang terjadi? Kizhen Chang memiliki perlindungan yang diberikan dengan memiliki kekuatan kaisar yang mendalam, namun dia masih merasa seolah-olah dia telah ditempatkan ke dalam tungku besar, dan seluruh tubuhnya terbakar kesakitan. Matanya melebar dan dia menahan napas dengan kaku karena udara yang mengalir ke paru-parunya lebih panas daripada api. Tidak hanya itu, tapi di bawahnya, banyak prajurit tentara Phoenix suci yang menghentikan gerakan mundur mereka dan malah berguling-guling di lantai dalam kesakitan yang tak terkatakan saat mereka dengan panik berusaha melepaskan baju besi dari tubuh mereka. Armor itu sudah lama menjadi sepanas lava cair, dan melekat dengan kuat di kulit, sampai pada titik di mana melepasnya secara paksa juga akan merobek sebagian besar daging dan darah yang hangus. Ratapan sedih dan sedih yang memenuhi udara terdengar seperti dikeluarkan oleh roh jahat yang menerima hukuman neraka. Api penyucian api yang perlahan turun dari atas menelan area dalam radius 35 km di sekitar Yunce. Tanpa kecuali, seluruh tentara Phoenix ilahi juga tercakup di area itu. Tentu saja, bagian utara kota Kekaisaran Changfeng dan pasukan Changfeng tidak terpengaruh olehnya. Satu-satunya hal yang mereka perhatikan adalah udara di sekitar mereka menjadi agak panas. Tapi mereka semua menyaksikan keadaan tentara Phoenix ilahi saat ini, dan penutupan kematian yang tak terhitung jumlahnya yang mengoyak udara semakin memperjelas keadaan mereka. Apa yang terjadi? Kata nomor tujuh di bawah langit dengan har. Tiba-tiba, mulut terbuka lebar dan dia menunjuk ke arah Yunce, itu. Itu. Sosok emas besar telah muncul, bertumpu pada Yunce. Itu adalah sosok burung yang sangat cantik dan mulia yang bermanifestasi dengan sayapnya yang terbentang lebar saat berputar di udara. Kepala burung itu terangkat dengan angkuh, dan tampak seperti kepala burung Phoenix. Bulunya adalah emas paling murni, dan sepertinya setiap bulunya bersinar dengan nyala api berwarna emas. Ia memiliki tiga kaki, dan bulu ekornya yang panjang serta memiliki warna emas yang sama mencoloknya dengan bagian tubuh yang lain. Namun yang menyertai sosok emas cantik dan megah ini adalah aura kehancuran dan kekuatan menindas yang menyebabkan bumi dan langit bergetar. Itu adalah gambar gagat emas. Nomor satu di bawah langit berseru dengan takjub. Ini bukan pertama kalinya dia melihat siluet gagat emas. Setiap kali kaisar iblis menggunakan catatan dunia pembakaran gagat emas, gambar gagat emas akan muncul, baik itu hanya saat atau dalam jangka waktu yang lama. Tapi semua gambar yang dia lihat sampai sekarang hanya terlihat samar-samar dan semi-transparan, dan warna emas dari gambar-gambar itu juga jauh lebih kusam. Namun gambaran terbakar dari gagat pembakaran tampak hampir nyata. Seolah-olah roh ilahi gagat emas yang sebenarnya telah turun ke alam material. Cahaya keemasan yang mencolok itu begitu cemerlang sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya, dan kekuatan yang sangat kejam serta aura kehancuran menyebabkan ketakutan tak terkendali. Ketika garis keturunan semua kaisar iblis sebelumnya dibangunkan di tanah leluhur gagat emas, mereka hanya diberikan tiga tetes darah, dan dalam hal memahami catatan dunia terbakar gagat emas, mereka juga hanya diberi waktu tiga bulan. Kaisar iblis paling kuat dalam sejarah alam iblis ilusi hanya berhasil mencapai tingkat keempat dari rekor dunia pembakaran gagat emas. Namun, dalam kasus Yun Che, dia dianugerahi sembilan tetes darah. Karena tubuh api dewa jahatnya yang istimewa dan bakatnya yang sangat tinggi dalam belajar, dalam kurun waktu tiga bulan, dia telah memahami level ketujuh catatan dunia terbakar gagat emas. Bisa dikatakan bahwa Yun Che, orang yang telah dilantik ke dalam klan kaisar iblis, memiliki api gagat emas yang melebihi setiap kaisar iblis dalam sejarah alam iblis ilusi. Dan bahkan kaisar iblis pertama akan melakukannya. Tidak bisa dibandingkan dengan dia. Pada saat ini, bahkan jika semua kaisar iblis sebelumnya hadir di adegan ini, mereka akan sangat terkejut dengan aura gagat emas yang dilepaskan oleh Yun Che, apalagi nomor satu di bawah langit. Karena apa yang dibawakan Yun Che adalah sesuatu yang tingkat ketujuh dari catatan dunia pembakaran gagat emas yang belum pernah mereka temui sebelumnya dan bahkan tidak berani mereka impikan. Kalian semua, bisa masuk neraka. Sekarang, Yun Che berteriak dengan suara rendah, dan ketika dia mendengar ratapan penderitaan yang mengelilinginya, matanya bersinar dengan ekstasi katarsis. Catatan dunia pembakaran gagat emas tingkat ketujuh. Bahkan dengan kekuatan saat ini, dia masih sulit mengatasinya, dan meskipun begitu, itu masih membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Tapi bagi para penyerbu ini yang telah melakukan kejahatan tak terkatakan terhadap kerajaan Chang Feng dan bahkan 10 ribu kematian saja tidak cukup untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Mereka harus mati, mereka semua harus mati. Domain penghancuran api gagat emas Abu mata air kuning Api di tubuh Yun Che dan bayangan gagat emas di belakangnya pecah dengan suara berteriak pelan. Suara menderu yang sepertinya menandakan akhir dunia menelan semua suara lain di area tersebut. Semua orang di dalam kota kekaisaran Chang Feng dan di dindingnya menyaksikan sekeliling mereka langsung dilalap api merah saat dunia mereka berubah menjadi api murni. Tentara Phoenix ilahi, bumi, cakrawala dan bahkan langit di atas menjadi menutupi seluruhnya dengan api. Mereka tidak dapat melihat apapun selain api, dan sepertinya seluruh dunia telah berubah menjadi api penyucian yang mengerikan. Semua mata melebar, dan semua mulut terbuka lebar, tapi tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara. Telinga mereka menjadi tuli, dan mata mereka benar-benar silau oleh api merah. Di dalam nyala api yang sepertinya tak terbatas dan tak terbatas, semuanya terbakar habis tanpa ampun. Setiap orang di sana menyaksikan pemandangan paling mengejutkan dan menakutkan dalam hidup mereka. Mereka sangat yakin bahwa bahkan letusan gunung berapi yang paling menakutkan di seluruh benua Tian Suan tidak akan ada artinya dibandingkan dengan nyala api tak terbatas yang mengguncang langit dan bumi dan sepertinya memiliki kekuatan untuk mengakhiri dunia. Nomor satu di bawah langit, nomor tujuh di bawah langit, dan Xiao Yun tumbuh di keluarga penjaga yang berada di eselon kekuasaan tertinggi di alam iblis ilusi, jadi pengalaman mereka jauh lebih kaya daripada pengalaman orang biasa, tapi menghadapi kebakaran besar ini, mereka juga terkejut sampai-sampai jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Jadi jika mereka seperti ini, langit tanpa batas telah sepenuhnya berwarna merah tua. Api yang menutupi langit ini tidak bertahan lama, namun bagi para prajurit tentara Phoenix ilahi yang lemah dan rapuh, wilayah gagak emas yang mengerikan ini hanya memerlukan flash untuk melakukan tugasnya. Setelah sepuluh napas, udara yang membengkak menderu-deru saat nyala api yang memenuhi langit jatuh menjerit ke bumi. Tapi tidak ada satupun wajah yang berubah dari pemandangan ini. Sebaliknya, ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajah dan mata mereka. Ah! 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 Saat pendengarannya mulai pulih, Xiao Yun mendengar suara gemetar yang tak henti-hentinya keluar dari tenggorokannya sendiri. Hamparan luas tanah di depan kota kekaisaran Chang Feng menjadi sangat kosong. Seluruh radius 35 km di sekitar Yunce, segala sesuatu di dalamnya telah menghilang. Pohon-pohon layu, habitat bangunan, bukit pasir yang bergulung, batu-batu yang jatuh dan pecah, dan gunungan mayat dan sungai darah. Semuanya telah hilang. Pasukan Phoenix ilahi yang besar dan agung yang memiliki ratusan ribu pasukan dan tampaknya menjadi gelombang tsunami yang mengamuk ketika bergerak telah benar-benar lenyap. Mereka tidak tersapu, mereka telah menghilang. Karena di dalam ruang kosong itu, tidak ada mayat, tidak ada baju besi yang rusak, bahkan tidak ada bekas darah. Semuanya telah hilang sama sekali, dan tidak ada satupun jejak keberadaan mereka yang tersisa. Permukaan seluruh area itu telah diratakan sehalus dan rata seperti cermin, dan permukaannya sangat putih sehingga membuat jantung semua orang berdebar-debar. Selain warna putih ini, tidak ada warna lain yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Di langit di atas, warna merah tua mulai memudar, namun awan yang melayang di langit telah menghilang sepenuhnya. Bahkan tidak ada satupun bagian kecil yang tersisa. Ini bukanlah sebuah perpisahan. Bahkan bukan kehancuran. Sebaliknya, hal itu hanya mengubah bumi dalam radius 35 km menjadi batu tulis kosong. Yunce telah menjadi satu-satunya keberadaan di ruang ini. Di tengah dunia yang sunyi ini, Yunce perlahan menurunkan tangannya. Setelah api yang menutupi langit padam, kekerasan dan kekejaman di matanya perlahan-lahan meredah juga. Melihat tanah kosong di bawahnya, ekspresi menjadi sangat tenang. Perlahan-lahan, dia menoleh ke arah barat laut. Itulah arah di mana kekaisaran Phoenix Suci berada. Menghancurkan tentara Phoenix ilahi ini. Hanyalah permulaan. Dia adalah seseorang yang pastinya harus membayar darah demi darah. Jadi jika sampai terjadi balas dendam seluruh umat, kebenciannya akan memenuhi langit. N. Agains the Gods, Episode 656 Berita Buruk Awan S. 1 Master Sekte Master Sekte, sesuatu yang besar telah terjadi. Di luar aula utama Phoenix, seseorang yang cemas mendekat, dan bahkan sebelum dia muncul, suara paniknya sudah mendahuluinya. Feng Hengkong meletakkan peta di tangannya dan berkata dengan alis cekung, hal apa yang bisa menyebabkan kekhawatiran sebesar itu. Orang itu dengan cepat tiba sebelum Feng Hengkong. Dia terengah-hengah sebelum melanjutkan dengan suara ketakutan, kristal kehidupan merah dari penatua ke-19 dan penatua ke-43. Baru saja hancur. Mereka sudah. Apa? Ekspresi Feng Hengkong tiba-tiba berubah, dan suaranya menjadi sangat rendah. Kapan ini terjadi? Itu baru saja terjadi. Belum genap 30 napas sejak kristal itu pecah. Saya buru-buru mencoba menggunakan giyok transmisi suara untuk menghubungi mereka, tetapi saya tidak dapat mengirimkan transmisi apapun. Sepertinya sound transmisi jades mereka juga telah hancur. Alis Feng Hengkong menyatu erat. Penatua ke-19 dan penatua ke-43 ditunjuk sebagai pengamat atas ekspedisi yang menyerbu Chang Feng. Kemarin, mereka bahkan secara pribadi mengirimkan pesan bahwa pasukan mereka sudah menghadapi kota kekaisaran Chang Feng dan mereka akan menerobos masuk dalam waktu beberapa hari. Kota kekaisaran Chang Feng, mungkinkah masih ada seorang ahli yang tinggal di sana yang kuat? Cukup untuk membunuh mereka? Itu jelas tidak mungkin. Feng Hengkong dengan cepat menolak kemungkinan ini. Alam Emperor Profound adalah tingkat kultifasi tertinggi di dunia kultifasi mendalam Chang Feng, dan bahkan jika semua kaisar di Chang Feng bekerja sama, mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan penatua ke-19 atau 43, jadi bagi mereka untuk dibunuh bahkan lebih tidak masuk akal. Segera mengirimkan transmisi suara ke memerintahkan Qi Zhen Chang dan suruh dia melaporkan situasi sebenarnya sekarang. Tapi sebelum jimat transmisi suara dapat diambil, aura formasi mendalam yang kuat muncul dari giyok transmisi suara Feng Hengkong. Aura ini secara menakjubkan dipancarkan dari transmisi 10.000 mil. Transmisi 10.000 mil memerlukan konsumsi jimat transmisi suara 10.000 mil yang sangat berharga, jadi meskipun itu adalah sekte Phoenix suci miliknya, kecuali masalahnya benar-benar mendesak, mereka tidak akan sembarangan menggunakan transmisi 10.000 mil. Feng Hengkong segera mengambil giyok transmisi suaranya, dan suara yang memancarkan dan teror segera terdengar darinya, Master Sekte. Ini tidak bagus. Tidak bagus sama sekali. Pasukan utama. Kami aku tidak bisa menghubungi mereka saat ini. Tidak dapat menghubungi satupun dari mereka. Apa maksudnya? Ekspresi Feng Hengkong menjadi gelap dan suaranya mengandung nada kekerasan. Komandan Qi, Wakil Komandan Duan. Semua komandan dari 10.000, 1.100 pasukan subdivisi, dan bahkan siapapun yang memiliki jejak transmisi suara pada mereka, kami tidak dapat menghubungi satupun dari mereka. Bukannya tidak ada balasan. Itu karena kami bahkan tidak bisa mengirimkan apapun sejak awal. Sepertinya giyok transmisi suara mereka semuanya telah hancur. Dan bahkan keberadaan mereka sepertinya telah lenyap dari muka bumi. Apa? Tangan Feng Hengkong gemetar luar biasa, dan orang di sisinya sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat pasi. Feng Hengkong mengirimkan transmisi dengan alis cekung, berapa banyak lagi pasukan yang masih kamu miliki di bawah komando kamu. Dan seberapa jauh kamu dari kota kekaisaran Chang Feng? Jenderal ini saat ini memiliki 270.000 pasukan di bawah komandonya, dan saya berada 300 km jauhnya dari kota kekaisaran Chang Feng. Ada juga penatua 50 detik yang mengawasi kita juga. Segera aktifkan semua binatang terbang kami yang dalam dan bawalah minimal 50.000 orang dan penatua 50 detik juga. Dengan kecepatan setinggi mungkin, majulah ke kota kekaisaran Chang Feng untuk memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Tapi sebelum langit menjadi gelap hari ini, kamu pasti harus sampai di tujuan. Apapun yang kamu lihat, kamu harus segera melapor kepada kami begitu kamu tiba. Jenderal ini patuh. Feng Hengkong diam-diam menyimpan giyok transmisi mendalamnya di tangannya, dan penampilannya sangat suram. Taklukkan Chang Feng dalam waktu 3 tahun. Itulah batas waktu yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri 3 tahun lalu. Sekarang, 3 tahun telah berlalu, dan kemarin, adalah saat pasukannya akhirnya tiba di kota kekaisaran Chang Feng dan bersiap untuk menembus jantung kerajaan Chang Feng. Namun entah bagaimana, pada rintangan terakhir, sebuah bencana besar yang tak terduga perubahan aneh telah terjadi. Hal ini menyebabkan tekanan yang sangat tidak menyenangkan muncul di jantung. Secepatnya di depan kota kekaisaran Chang Feng telah sepenuhnya meredah, dan bahkan tidak ada kebutuhan untuk berpartisipasi dalam medan perang. Sisa-sisa tentara Chang Feng sedang menangani luka-luka mereka sendiri dan ekspresi bingung akan muncul di wajah mereka dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka masih dalam keadaan terjaga atau dalam mimpi. Mereka, yang telah memutuskan untuk mati, akhirnya hidup, dan tidak ada satupun prajurit Phoenix Ilahi yang masuk ke kota kekaisaran Chang Feng yang telah mereka perjuangkan mati-matian untuk dilindungi. Semua prajurit dari tentara Phoenix Ilahi, ratusan ribu dari mereka telah meninggal. Di tangan satu orang. Dalam sekejap mata, mereka telah menjadi abu yang sangat kecil. Tak satu pun dari mereka akan melupakan adegan ini selama sisa hidup mereka. Tidak hanya itu, tapi ketika orang itu perlahan turun dari langit. Mata, saraf, dan darah mereka bergetar hebat. Seolah-olah mereka sedang melihat dewa iblis penghancur yang datang dari kedalaman neraka. Ia adalah satu-satunya permaisuri dari keluarga kekaisaran Chang Feng, suami permaisuri Chang Yue saat ini. Tiga tahun yang lalu, dia menggemparkan Tian Suan dengan kekuatannya. Sekarang, orang yang hampir menjadi mitos telah kembali. Tidak, dirinya yang sekarang bukan lagi sebuah mitos. Kekuatan yang dia tunjukkan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para dewa dalam legenda. Kota kekaisaran Chang Feng, yang dulunya selalu ramai dengan gangguan dan keaktifan, kini menjadi sangat sepi dan sunyi, dan suasana suram telah merasuki tempat itu. Setelah kedatangan tentara Phoenix Suci, sebagian besar penduduknya telah melarikan diri jauh, dan hanya sebagian kecil dari orang-orang yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi menolak untuk mengikuti, memutuskan untuk hidup atau binasa bersama dengan ibu kota mereka. Namun pada akhirnya, hasilnya benar-benar tidak terduga. Tentara Phoenix Ilahi tidak menerobos masuk ke kota. Sebaliknya, 700 ribu dari mereka telah sepenuhnya dilenyapkan, dan permaisuri, yang telah jatuh di kekaisaran Phoenix Suci tiga tahun lalu, telah kembali hidup. Dalam sekejap, legenda melenyapkan ratusan ribu tentara Phoenix Ilahi dalam satu nafas. Ini menyebabkan mereka dapat melihat harapan fantastis muncul dalam memberi mereka yang tak terbatas. Orang yang terus menghasilkan keajaiban bagi keluarga kekaisaran Chang Feng dan kerajaan Chang Feng. Dia belum mati. Dan kali ini, akankah dia sekali lagi membawa keajaiban bagi kerajaan Chang Feng yang berada di ambang kehancuran. Istana merangkul bulan. Tempat ini merupakan kediaman permaisuri Chang Yue saat ia masih menjadi seorang putri, namun meskipun ia naik tahta, tempat ini tetap menjadi tempat peristirahatannya. Karena juga ia dan Yun Che menjadi pria dan wanita. Selama tiga tahun terakhir, itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa menemukan ketenangan dan kedamaian. Di sofa poeniksenya, Chang Yue tertidur lelap dan tidak terganggu. Mungkin karena dia terlalu kelelahan, atau mungkin karena dia tidak mau bangun dari mimpinya. Yun Che duduk di tempatnya, memegang tangan kecilnya. Sejak dia menggendongnya ke sini, dia terus berjaga di samping tempat tidurnya, tidak meninggalkannya sedikitpun. Matanya juga tidak pernah lepas darinya sekalipun karena hati nuraninya dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan kesedihan yang tak ada habisnya. Setelah mereka menikah, dia hanya menghabiskan satu bulan bersamanya sebelum berangkat ke Istana Abadi Awan Es, dan dia hanya kembali untuk mengucapkan selamat-selamat tinggal di dia karena dia sekali lagi harus berangkat ke Kekaisaran Phoenix Suci. Dan setelah itu, satu-satunya hal yang kembali adalah berita dingin dan tidak berperasaan tentang kematian. Lalu datanglah rasa sakit karena meninggalnya ayahnya. Tiga tahun ini, saat Chang Yue paling gemetar, dia tidak berada di sisinya. Dia bahkan tidak berada di sini untuk menghadapi musibah dan tekanan di sekitarnya, apalagi melindunginya. Sosoknya menjadi lebih lemah dan kurus dibandingkan sebelumnya, dan napasnya menjadi sangat lemah. Dia tidak pernah pingsan, hanya mengandalkan tekadnya untuk bertahan. Dan jika dia tidak sembuh, tidak akan lama lagi dia akan jatuh sakit. Itu akan menjadi penyakit yang kemungkinan besar akan membahayakan nyawanya. Yunce mengeluarkan pil obat yang sangat kecil berwarna hijau giyok, memasukkannya ke dalam mulut, dan menggunakan energinya yang dalam untuk membuatnya menelannya. Pil hijau zamrut ini dimurnikan menggunakan overload pil sebagai referensi, dan dia membawa banyak pil di tubuhnya. Tapi mengingat tubuh Chang Yue, jika dia mengkonsumsinya secara langsung, satu-satunya akibat adalah kematian melalui profound pulse yang pecah. Tapi dengan adanya Yunce, hal ini pasti tidak akan terjadi. Yunce menggunakan energinya yang dalam dan perlahan dan susah payah menyempurnakan pil itu. Setelah pil obat ini sepenuhnya dimurnikan, itu akan memperbarui tubuh Chang Yue. Wajah keriputnya mengkilatangsur menjadi kemerahan sementara bulu mata yang berbentuk bulan sabit sedikit bergetar. Kemudian, dia perlahan membuka matanya. Penglihatannya yang kabur dan kabur perlahan menjadi jelas, dan di dalamnya, muncul wajah Yunce. Seluruh tubuhnya langsung membeku saat dia melihatnya. Dia tidak sadarkan diri selama empat jam terakhir, dan meskipun itu bukan jangka waktu yang lama, dia mengalami banyak mimpi. Yang menyampaikan kenyataan dan fantasi, menyebabkan dia tidak dapat membedakan keduanya dengan jelas. Dia paling takut bahwa Yunce yang sekali lagi muncul di dunianya. Hanyalah ilusi yang diciptakan oleh mimpinya. Yuer, Sueruo, kakak senior, istri putri, kamu sudah bangun. Melihat mata Chang Yue yang berkaca-kaca yang dipenuhi dengan kesedihan yang hancur, Yunce tersenyum tipis, dan empat sapaan lembut ini dipahami bahwa semua ini nyata dan bukan hanya mimpi. Mata indah Chang Yue bergetar, dan dengan tangisan tercekik, dia terjun ke pelukan Yunce dan mulai menangis dengan isak tangis. Gadis ini yang telah menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan kepada dunia dan telah mendukung kerajaan Chang Feng yang telah dilanda bencana selama tiga tahun penuh, kini sepenuhnya dan tanpa syarat mengungkapkan kelemahannya dalam pelukannya. Lengan lemah itu memeluknya dengan sangat erat. Seolah-olah dia takut, saat dia mengendurkan pelukannya, dia akan menghilang sekali lagi. Di luar, nomor satu di bawah langit, nomor tujuh di bawah langit, dan Xiao Yun bersandar di dinding. Semua ekspresi mereka agak bermasalah. Nomor satu di bawah langit menghela nafas ringan dan berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak pernah membayangkan bahwa hal pertama yang akan kita temui ketika kita datang ke benua Tian Suan adalah pertempuran. Iya. Nomor tujuh di bawah langit berkata dengan suara kecil, seharusnya itu menjadi reuni yang mengembirakan dan membahagiakan, tapi saat kita datang ke sini, kampung halamannya sendiri telah hancur menjadi hiburan. Kakak Yun pasti merasa sangat tidak bahagia. Dong Fang Siu dan Qin Wu Shuang juga datang. Menghadapi orang ketiga yang jelas-jelas masih sangat muda ini, ekspresi mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Karena aura energi dalam yang sesekali mereka pancarkan dari tubuh mereka menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Ini adalah kepala istana Suan Chang Feng, Dong Fang Siu, dan di sampingku adalah wakil kepala istana Qin Wu Shuang. Bolehkah saya bertanya tentang, Dong Fang Siu berhenti karena dia tidak tahu apakah dia harus memanggil mereka, teman muda, atau, senior. Karena mengingat kekuatan mereka yang luar biasa, bahkan jika mereka berusia lebih dari 100 tahun, penampilan mereka akan tetap awet muda, jadi satu-satunya hal yang bisa dia katakan adalah, bolehkah saya menanyakan bagaimana saya dapat menyapa? Tamu-tamu yang terhormat ini. Dari kata-kata dan tindakan Yun Che sebelumnya, mereka dapat melihat bahwa dia sangat menghormati kedua pria ini, sehingga mereka bertiga tidak berani lalai dan segera menjawab. Saat nomor satu di bawah langit hendak membuka mulut, nomor tujuh di bawah langit mengambil inisiatif dan berbicara, junior nomor tujuh di bawah langit menyapa kedua kepala istana. Ini suamiku Xiao Yun, dan dia bersaudara dengan kakak Yun Che. Dan ini kakak tertuaku, nomor satu di bawah langit. Oh tidak. Kamu pasti mengira nama kami sangat aneh, itu semua salah ayah kami yang bau, jadi kamu tidak boleh tertawa, bahkan di dalam hatimu. Ekspresi nomor satu di bawah langit langsung berubah. Bagaimanapun juga, adik kecilnya masih belum berpengalaman, dan dia langsung mengungkapkan nama mereka di depan umum. Nama keluarga, di bawah langit, sudah sangat langka sejak awal, dan dengan nama seperti, nomor satu di bawah langit, atau, nomor tujuh di bawah langit, yang sulit untuk dilupakan orang, bahkan jika mereka menginginkannya, jika informasi ini benar. Menyebar dan mencapai telinga empat tempat suci, ada risiko bahwa berita ini akan dikaitkan dengan keluarga bawah langit dari alam iblis ilusi. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin tertekan adalah, saudara-saudaranya sendiri sebenarnya telah memperkenalkan Xiao Yun sebelum memperkenalkannya. Sepertinya memang benar jika seseorang memiliki seorang pria, dia akan melupakan kakak laki-lakinya. Dong Fang Siu dan Qin Wu Shuang keduanya diam-diam terkejut. Mereka memanggil senior mereka dan memanggil kakak laki-laki Yun Che, jadi jelas bahwa usia mereka hampir mendekati Yun Che. Selain itu, meskipun masih sangat muda, mereka memiliki tingkat kultifasi kekuatan yang sangat besar, dan tidak ada keraguan bahwa mereka adalah individu yang berasal dari latar belakang yang sangat agung. Ah, jadi begitu. Dong Fang Siu menenangkan hatinya dan perlahan menjawab, karena kamu berteman baik dengan Yun Che, itu berarti kamu adalah tamu terhormat di kerajaan Chang Feng. Yun Che, dia benar-benar orang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Lima tahun yang lalu dia disegel ke dalam teras pengendali pedang di vila surgawi bersama iblis, jadi semua orang di dunia menganggap dia sudah mati. Namun, dia tidak hanya keluar dari kehidupannya, tapi dia bahkan muncul dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Tiga tahun yang lalu, seluruh benua Tian Suan mengetahui kematian di Bahtera Suan Primordial, dan pastinya tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Namun, dia sekali lagi berhasil melewatinya. Sekarang, kekuatan yang dalam telah mencapai tingkat yang tidak dapat saya pahami lagi. Mungkin kali ini, benar-benar, harapan bahwa Chang Feng kita akan terselamatkan, Gumam Kin Wuxiang dengan suara emosional. Kami juga tidak tahu bagaimana keadaan permaisuri itu. Erem, maksudku bagaimana keadaan adik iparku? Auranya. Sepertinya telah melemah hingga keadaan menjadi sangat serius, kata Xiao Yun dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, keterampilan pengobatan kakak Yun sangat luar biasa, jadi tidak akan terjadi apa-apa, jawab nomor tujuh di bawah langit sambil menghiburnya. N. Agains the Gods, Episode 657 Berita Buruk Awan S2 Pada saat ini, pintu ruang istirahat dibuka. Yun Che dan Chang Yue berjalan berdampingan. Mata Chang Yue memerah. Jelas dia sudah banyak menangis sebelumnya. Wajahnya tidak lagi pucat. Cahaya sedikit merah di wajahnya memberikan kesan glamor dalam penampilan mulianya, dan bahkan warna matanya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Mereka dengan cepat menyambutnya. Dong Fang Siu bertanya dengan penuh semangat, Yang mulia, Kamu sudah bangun. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman di manapun? Chang Yue tersenyum ringan, Saya baik-baik saja sekarang, tidak perlu khawatir. Dia merujuk ke nomor satu di bawah langit dan yang lainnya dan menyebutkan nama mereka dengan benar, Kakak di bawah langit, Xiao Yun, dan kakak ketujuh, Selamat datang di kerajaan Chang Feng. Kamu adalah teman suami saya, jadi kami seharusnya memberikan kamu perlakuan terbaik di negara ini, namun alih-alih kami membiarkan kamu menyaksikan kejadian kacau ini, kami merasa sangat menyesal. Temperamen Chang Yue menjadi sangat berbeda dibandingkan tiga tahun lalu. Gesturnya tak lagi tampak manis dan halus, melainkan membawakan aksi yang berwibawa dan bergengsi. Aura kaisarnya berkembang pesat selama tiga tahun di bawah tekanan berat dan keputusan keras yang tak terbatas, dan hal itu memberikan perasaan menekan yang tak terlihat pada nomor satu di bawah langit dan dua lainnya. Xiao Yun segera mengulurkan tangannya dan berkata, Permaisuri. Eh, Kak, Kakak Ipar, tidak perlu berdiri di upacara. Jika ada yang kamu perlukan, silakan tanyakan saja kepada kami. Nomor tujuh di bawah langit mencubit Xiao Yun ketika dia melihatnya segugup ini, dan kemudian berkata dengan bebas, kamu memang istri Kakak Yun, kamu memang sangat tidak biasa. Suamiku benar. Kakak Ipar tidak perlu ikut upacara bersama kami. Kerajaan Chang Feng sedang dalam bahaya saat ini, jadi jika ada yang bisa kami bantu, silakan tanyakan kepada kami. Saudara Yun telah memberikan bantuan besar bagi kami bertiga. Jika ada permintaan, kami siap mempertaruhkan nyawa untuk membantu, kata nomor satu di bawah langit tanpa ragu-ragu. Chang Yue tersenyum tipis, Terima kasih semuanya. Dan terima kasih telah menjaga suamiku selama ini. Yuer, tubuhmu masih lemah sekarang, kamu harus lebih banyak istirahat. Serahkan saja padaku, kata Yun Che cemas. Chang Yue menenangkannya dengan lembut, tubuhku baik-baik saja. Meskipun tentara Phoenix Ilahi dihancurkan oleh kecakapan bela diri suami, bencana kota kekaisaran masih belum terselesaikan. Sisi Phoenix Ilahi pasti sudah disiagakan, dan dalam satu hari, pasukan akan berkumpul sekali lagi di depan gerbang kota. Tentara dan warga negara kita juga perlu diatur dan diselesaikan. Ini bukanlah waktunya untuk beristirahat sekarang. Jangan jadikan dirimu sendiri. Denganmu di sini, aku tidak takut pada apapun, kata Chang Yue lembut. Tidak ada kegelisahan, kegelapan, atau bahkan beban apapun di antara kedua mahkota. Yang tersisa hanyalah kehangatan dan kepuasan mendalam. Karena dia tidak kehilangan dia, karena Yun Che ada di sisinya, dia sudah memiliki seluruh dunia, dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan atau dikeluhankan lagi. Chang Yue memerintahkan pasukan untuk menyerang, dan kota kekaisaran Chang Feng segera bersiap untuk menyerang sekali lagi. Langit mulai sedikit meredup, dan hari sudah hampir terbenam. Selama waktu ini, Yun Che perlahan-lahan memahami lebih banyak tentang situasi kerajaan Chang Feng sekarang dari Dong Fang Siu dan Qin Wu Xiang. Itu hanya bisa digambarkan dengan kata-kata, menderita penampungan yang tak terkatakan. Lebih dari 90 persen kota utama diserang dan direbut oleh negara Phoenix Ilahi, dan sebagian besar wilayahnya dibakar dan dihancurkan. Lebih dari 50 juta warga kerajaan Chang Feng tewas dalam perang. Dan ini hanya perkiraan konservatif. Untuk menjatuhkan kerajaan Chang Feng secepat mungkin, negara Phoenix Ilahi kejam dan keji, kejahatannya terlalu banyak untuk dicatat. Mungkin di mata negara Phoenix Ilahi, meskipun warga kerajaan Chang Feng juga manusia, mereka hanyalah bentuk kehidupan dalam yang tidak layak untuk disebutkan. Ada lebih banyak lagi orang yang dibiarkan mengembara tanpa rumah untuk kembali. Kerajaan Chang Feng yang tadinya damai dan tenang kini berada di tepi jurang kehancuran. Bahkan masih bertahan dengan nafas terakhir kehidupannya. Sulit. Ilahi. Phoenix. Yun Che mengucapkan dua kata ini dengan suara rendah, bekas darah hampir keluar dari celah di antara komitmen yang terkatup rapat. Apakah benar-benar tidak ada tanggapan dari Villa Tianjian? Yun Che bertanya. Hah, tidak. Dong Fang Siu menghela nafas dan mengecewakannya, mengungkapkan menunjukkan kesedihan, kaisar sebelumnya dan yang mulia keduanya menulis surat pribadi sembilan kali untuk meminta bantuan Villa Tianjian, tetapi Villa Tianjian mengabaikan semuanya, dan bahkan tidak memberi kami sebuah izin. Kekaisaran Phoenix Ilahi terlalu kuat, jadi mungkin bisa dimengerti kalau mereka takut terlibat dan menghadapi kehancuran negara mereka sendiri. Tapi mengirim beberapa praktisi kuat untuk melindungi yang mulia saja sudah bagus. Sedikit bisa dimengerti. Yun Che mencemooh, ini bukan hanya mencakup kepercayaan selama ribuan tahun antara keluarga Kekaisaran Changfeng dan Villa Tianjian. Tapi kehancuran suatu negara. Menghadapi kehancuran suatu negara, siapapun yang memiliki keberanian dan kejujuran akan menggunakan segala yang mereka miliki, termasuk nyawa mereka untuk melawan Villa Tianjian mereka. Sebagai kekuatan kultivasi mendalam tertinggi di Kerajaan Changfeng yang bergensi, orang-orang yang memiliki perlawanan terkuat di alam mendalam, benar-benar melepaskan keyakinan keluarga mereka, mengabaikannya saat negara mereka dalam bahaya. Eferi Blue Prajurit Angin yang menjaga kota Kekaisaran Changfeng, ke medan perang hari ini, menuju masing-masing dari mereka mengerti bahwa mereka akan mati di medan perang, tapi mereka tetap melanjutkan tanpa ragu-ragu. Yang disebut murid Tianjian. Ya, alam yang dalam, jika semuanya berkumpul, mereka seharusnya menjadi kekuatan perlawanan terkuat, sayang sekali. Sayang sekali. Qin Wuxian mengangkat kepalanya, dan suaranya juga terdengar sedih, sayangnya mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dari orang normal, dan umur yang lebih panjang. Tapi mereka juga lebih takut mati daripada orang normal. Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Phoenix Ilahi, hanya ada sedikit orang yang melawan di antara kekuatan dan keluarga yang menganiaya secara lokal, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang menyerah terlebih dahulu kepada Phoenix Ilahi Army, atau bahkan mengambil inisiatif dan menggunakan sejumlah besar uang untuk menyuap mereka. Hanya untuk bertahan hidup dan mempertahankan harta keluarga mereka. Apalagi Sekte Xiao pun seperti itu. Master Sekte dan tetua dari Sekte Xiao yang bisa mendominasi dengan satu tangan di kerajaan Changfeng, ketika pasukan Phoenix Ilahi tiba. Bencana negara membuat kekuatan-kekuatan yang biasanya berpenampilan tinggi dan mulia ini mengungkap perbuatan tercelanya. Memang benar, mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari orang normal, menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tidak berani diimpikan oleh orang normal, dan memiliki umur yang lebih panjang. Tapi mereka sudah kehilangan keberanian yang seharusnya mengalir. Di tulang mereka. Sebagai Sekte terkuat di negara ini, tindakan mereka seperti ini di saat-saat genting negara. Benar-benar membuat orang memandang rendah mereka. Kata nomor tujuh di bawah langit dengan marah. Memang benar, jika itu adalah klan kita. Bahkan jika kita bertahan setelah negara ini hancur, bahkan aku akan memandang rendah keluarga kita sendiri. Kata nomor satu di bawah langit tanpa ekspresi apapun. Kepala istana Dongfang, apakah kakek dan bibi kecilku baik-baik saja? Yunce menjadi tenang dan akhirnya menanyakan. Pertanyaan ini. Ketika dia tidak melihat Xiao Lai dan Xiao Lingqi di kota kekaisaran Changfeng, dia mengirimkan bantuan mereka, tetapi dia tidak berani bertanya, karena dia takut dia akan mendengar jawaban yang tidak dia tanyakan. Tidak ingin mendengar. Dongfang Siu tersenyum santai dan berkata, jangan khawatir. Sekitar dua tahun yang lalu, Yang Mulia telah meminta kepala istana Qin mengantar mereka ke kota Liuyun secara pribadi. Kota Liuyun terletak di wilayah paling timur dan miskin serta kecil. Seharusnya tidak terpengaruh oleh perang, dan seharusnya menjadi lokasi yang paling aman. Hanya saja, apa yang tidak kami duga adalah pasukan Phoenix Suci sebenarnya mengirimkan lebih dari 200 ribu tentara untuk menjatuhkan kota Liuyun. Apa? Yunce tiba-tiba berdiri, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. He hei, jangan khawatir. Reaksi Yunce benar-benar sesuai dengan ekspektasi Dongfang Siu, wali kota-kota Liuyun mengikuti perintah Yang Mulia, memerintahkan pengawal mereka untuk mundur dan menyerahkan diri. Pasukan Phoenix Ilahi tidak membunuh siapapun di kota Liuyun, bahkan pasukan mereka tidak memasuki kota, melainkan dipisahkan dan dijaga di dekat kota Liuyun. Yang Mulia akan mengirimkan transmisi suara setiap tujuh hari, dan sejauh ini mereka aman. Seolah-olah batu raksasa seberat 10 ribu kilogram menghilang dari atas jantungnya, Yunce duduk perlahan dengan seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Ekspresi Siu Yun berubah, dan dia akhirnya tidak bisa menahannya dan berkata, kakak, kakek dan bibi kecil yang kamu sebutkan tadi, apakah mereka? Mereka. Yunce berbalik dan tersenyum tipis, itu benar. Dia berdiri sekali lagi, aku akan menyambut mereka ke sini sekarang, dan membiarkan keluargamu bersatu. Ketika kakekmu melihatmu, dia pasti akan bersatu. Sangat senang, sangat gembira. Ah, oke, oke. Siu Yun mengangguk terang-terangan, tangannya gemetar gugup. Kakek, bibi kecil, saudara, saudara-saudara aslinya, berpikir dia bisa melihat kakek dan bibi kecil yang dia rindukan siang dan malam, dan berpikir bahwa dia akhirnya bisa melakukan satu hal yang bisa membawa kegembiraan bagi kakek, Yunce tidak bisa mengendalikan emosinya yang bersemangat. Meskipun mereka berdua aman dan sehat di kota Liuyun, hanya dengan mereka di sisinya dia akan merasa lega. Dia bangun bersiap untuk pergi, mencari tempat untuk menggunakan bahtera suan primordial, tapi ketika dia baru saja mulai menggerakkan langkahnya, Dongfang Siu tiba-tiba menemukan, Yunce, ada sesuatu yang aku khawatirkan. Dan menurutku akan lebih baik jika aku puas lebih awal. Atau yang lain. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Nada serius Dongfang Siu membuat Yunce menghentikan langkahnya. Dia melihat ke arah Dongfang Siu, dan berkata dengan hati-hati, Kepala Istana Dongfang, tolong bicara. Ini tentang Istana Abadi Awan Es. Awan Istana Abadi Beku. Bagaimana dengan Istana Abadi Awan Es? Apakah mereka juga terlibat dalam perang? Yunce sedikit menutupi isinya. Dia tidak lupa bahwa dia masih menjadi murid Istana Abadi Awan Es. Dongfang Siu menahannya perlahan dan berkata, Selama tiga tahun ini, Istana Abadi Awan Es belum mengirim siapapun untuk melawan tentara Phoenix Suci, tapi mereka memberi kami sumber daya mereka yang terakumulasi selama seribu tahun seperti aliran yang tak ada habisnya, termasuk roh. Herbal, artefak mendalam yang ofensif, kristal mendalam, formasi mendalam. Mereka memberi kami bantuan yang sangat kuat. Fakta bahwa kami mampu menahan pasukan Phoenix Ilahi selama tiga bulan penuh di jalur surgawi bergantung pada ribuan kristal dalam yang berisi formasi ajaib yang diberikan oleh Istana Abadi Awan Es. Kami bahkan tidak dapat bermimpi bahwa ketika kami mengalami bencana nasional, Istana Abadi Awan Es, yang biasanya paling tidak sejalan dengan kami, melakukan semua yang mereka bisa, menggunakan semua sumber daya mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Yunce bertanya. Dia secara tidak jelas merasa bahwa alasan Istana Abadi Awan Es melakukan yang terbaik untuk membantu adalah karena Siaking Yue. Enam bulan lalu, Dewi Bulan Es Siaking Yue mengirimkan transmisi suara kepada Yang Mulia. Itu hanya beberapa kalimat, tapi isi transmisi suaranya adalah Istana Abadi Awan Es tiba-tiba mengalami bencana besar, mereka tidak dapat membantu keluarga kekaisaran lagi, dan menyuruh Yang Mulia untuk menjaga dirinya sendiri. Apa? Hati Yunce menegangkan, dia menggerakkan maju, lalu apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang ditemui Istana Abadi Awan Es? Tidak ada yang tahu. Dong Fang Xiu menggelengkan kepalanya, setelah itu, tidak peduli metode apapun yang digunakan Yang Mulia, dia tidak dapat menghubungi siapapun dari Istana Abadi Awan Es. Selain itu, sering terjadi keadaan darurat di medan perang, kerajaan Chang Feng berada dalam bahaya, jadi Yang Mulia tidak punya waktu untuk menghubungi hal lain. Kami tidak tahu bagaimana keadaan Istana Abadi Awan Es sekarang. Semua. Apakah mereka menderita akibat serangan Phoenix Ilahi Army? Xiao Yun segera berkata, tidak mungkin. Yunce segera menggelengkan kepalanya, lokasi Istana Abadi Awan Es berada di wilayah salju es ekstrim. Cuacanya selalu sangat dingin, dan tertutup es dan salju, sehingga sama sekali tidak cocok untuk diinjak oleh tentara, terutama tentara Phoenix Suci yang takut dingin. Selain Istana Abadi Awan Es di sana, lupakan sebuah kota, tidak ada warga negara, jadi Phoenix Ilahi tidak punya alasan untuk menyerang di sana. Bencana seribu tahun. Yunce tiba-tiba teringat tiga kata yang diceritakan nyonya besar Istana Abadi Feng Kian Hui kepadanya saat itu, dan ini bukan hanya sekedar tiga kata, itu adalah kekayaan seribu tahun yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Istana Abadi Awan Es. Feng Kian Hui juga berterus terang sebelumnya ketika dia memasukkan Istana Abadi Awan Es sebagai murid laki-laki, dan itu sepenuhnya untuk melawan keberuntungan, bencana seribu tahun. Apa yang terjadi dengan Istana Abadi Awan Es? Apakah keuntungan, bencana seribu tahun, benar-benar terjadi? Dan enam bulan telah berlalu sejak Siya King Yue mengirimkan transmisi suara yang menyebutkan bahwa mereka tiba-tiba mengalami bencana besar. Enam bulan penuh. Lapisan bayangan tebal menutupi hati Yunce saat ini. Hari ini adalah hari pertama dia kembali ke benua Tian Suan, tapi apa yang dia terima bukanlah reuni yang penuh air mata. Malah beritanya lebih berat dari sebelumnya. Aku harus segera pergi ke Istana Abadi Awan Es. Yunce mengunci isinya dan berkata. Setidaknya Xiao Lai dan Xiao Lingqi akan aman di kota Liu Yun, tapi Istana Abadi Awan Es. Jika dia tidak pergi dan melihat apa yang terjadi segera, dia tidak akan merasa nyaman sama sekali. Akan ada tentara Phoenix Ilahi yang tiba hari ini. Jika itu terjadi, pastikan untuk segera mengirimkan transmisi suara kepada saya. Aku membawa bahtera yang dalam, aku akan dapat kembali dalam sekejap. Kamu bisa pergi tanpa khawatir. Mereka menahan kita di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kata nomor satu di bawah langit sambil menurunkan alisnya sambil mengangguk. Yunce tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dia segera mengirimkan transmisi suara energi profound ke Chang Yue, yang berada di aula utama, secara pribadi mengerahkan pasukan. Dia meluncur keluar ruangan, melesat tinggi ke langit, dan memanggil bahtera Suan Primordial. Setelah menentukan dengan perkiraan tepat arah dan jarak istana abadi awan es, dia kemudian menghilang dengan bahtera Suan Primordial di tengah ruang yang mendesis. N. Agains the Gods, episode 658 bekerja dengan sia-sia. Pada saat berikutnya, Yunce muncul di langit di atas wilayah salju es ekstrim. Kali ini, dia memperkirakan jaraknya dengan sangat akurat, muncul tidak lebih dari 10 km jauhnya dari istana abadi awan es. Di udara, dia bisa dengan jelas melihat siluet di atasnya. Yunce tidak berhenti sedikit pun, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan huan guang leiji dan menyerang seperti sambaran petir ke arah istana abadi awan es. Pada saat ini, dia mendengar suara aneh datang dari arah istana abadi awan es. Boom, boom, boom. Suaranya sangat berat. Meski jaraknya 10 km, tetap saja berat dan memekatkan telinga. Ini adalah suara benturan keras dengan kekuatan luar biasa yang menghantam benda yang sangat keras. Semakin dekat, suaranya semakin berat, membuat Yunce semakin yakin kalau suara itu berasal dari istana abadi awan es. Yunce mengerutkan kening dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatannya. King Yue. Harap baik-baik saja. Boom, boom. Meluncurkan. Seluruh istana abadi awan es bergetar hebat. Kepingan salju yang tak terhitung banyaknya mengalir turun. Kecuali es dalam yang berusia ribuan tahun, lapisan es yang relatif lebih lemah telah pecah, meninggalkan retakan yang tak terhitung banyaknya di seluruh area. Di bawah istana abadi awan es, di depan Allah ilahi ujung beku. Ye King Sheng sangat menyarankan dan mudah ragu-ragu. Dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk melampiaskan emosinya dengan panik ke pintu batu firma surgawi. Enam bulan yang lalu, meskipun dia menghadapi tantangan dari Giyok Tianpan yang seharusnya tidak muncul, untuk menghindari cemohan orang lain dan karena Tuan Muda Ye Xinghan kebetulan sedang merasa terpencil, dia dengan tegas memutuskan untuk tidak melakukannya. Meminta bantuan dari para tetua Aula Ilahi, berharap menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka paksa pintu firma surgawi. Awalnya dia mengira tiga atau empat bulan sudah cukup dan saat dia membawa Xia King Yue kembali ke Aula Matahari Bulan, Tuan Muda itu belum keluar. Namun yang tidak dia bayangkan adalah ketebalan pintu tegas surgawi akan melebihi perkiraannya. 12 dari mereka telah membombardir pintu, siang dan malam selama lebih dari 5 bulan, dan baru saja mencapai titik kehancuran pintu. Karena hal ini berlangsung begitu lama, dia menjadi sangat gelisah. Selain itu, kekhawatiran terbesarnya telah terjadi. Tuan Muda Ye Xinghan telah keluar dari imajinasi. Misi ini secara pribadi diberikan kepadanya oleh Ye Xinghan 6 bulan lalu. Pada saat itu, dia berseru bahwa dia akan menyelesaikan misi sederhana seperti itu dengan sempurna dalam waktu sesingkat mungkin. Ditambah fakta bahwa Ye Xinghan awalnya berencana untuk datang sendiri, dia jelas menganggap Xia King Yue sangat penting. Setelah menerima misi yang begitu penting dan mudah, dia awalnya merasa bangga pada dirinya sendiri dan bersemangat dari lubuk hatinya. Tapi sekarang, 6 bulan kemudian, Tuan Muda sudah keluar dari pencatatan, dan selain belum menangkap Xia King Yue, dia bahkan belum menyentuh ujung pakaiannya. Suara memarahi Ye Xinghan menyebabkan semua ketakutan mereka. Namun terjadi, ketika mereka membombardir pintu firma surgawi hari ini, dia merasakannya bergetar. Hari ini, mereka pasti bisa mencapainya hingga terbuka. Kecuali Xia King Yue, semua wanita lainnya harus mati. Ye King Sheng dengan ganasnya memukul batu giyok surgawi di depannya dengan ketinggian, dan kekuatan pantulan yang mengguncang seluruh lengan dengan rasa sakit yang akut. Terlebih lagi, kedua tangannya sudah lama berwarna merah seperti darah. Dia pasti tidak akan ragu menggunakan senjata untuk menyerang pintu. Tapi semua senjata yang dia bawa beberapa bulan yang lalu, dalam proses menyerang pintu Tian Pan, telah merusak satu demi satu termasuk senjata mendalam kaisar. Ye Ziyi menenangkan. Tidak. Saat ini, Tuan Muda pasti sangat tidak senang dengan kita. Untuk meredakan amarahnya, selain membawa kembali Xia King Yue. Karena setiap murid istana abadi awan S adalah keindahan kelas 1, kita harus membawa kembali untuk membuat Tuan Muda bahagia. Ledakan. Retakan. Setelah ledakan itu terdengar suara pecah yang memekakkan telinga saat banyak retakan menyebar dari bawah kepalan tangan Ye King Sheng, dengan cepat meluas keluar hingga seluruh pintu tertutup oleh retakan tersebut. Mata Ye King Sheng membelalak saat dia mulai tertawa terbahak-bahak. Serangan mereka selama berbulan-bulan akhirnya menyebabkan batu Giyok Surgawi melemah dan muncul retakan. Munculnya retakan ini menandakan bahwa pintu batu Giyok Surgawi akhirnya telah dirobohkan seluruhnya. Batu Giyok Surgawi yang mulai runtuh, tidak lebih dari dinding es halus. Praktisi tingkat rendah manapun dapat menghancurkannya. Akhirnya. Akhirnya. Mata Ye King Sheng terbuka selebar mungkin, dan ekspresi wajahnya berubah dari bersemangat menjadi menyeramkan. Rasa sakit di lengan bahkan menjadi kenikmatan yang aneh. Lima bulan kekhawatiran yang suram dan meresahkan akhirnya berakhir, dan dia bisa sepenuhnya melampiaskan emosinya. Minggir. Ye King Sheng berteriak keras, menjulurkan lengannya, dan memadatkan seluruh kekuatan, melepaskannya ke pintu Giyok Tian Pan di hadapannya. Tekanan tirani dari seorang tuan menyebabkan sepuluh orang lain yang mengikutinya merasa benar-benar tercekik. Tapi dia tidak membiarkan kegembiraannya menyebabkan dia kehilangan akal sehat, menunjukkan semua kekuatan ke arah pintu Giyok Tian Pan dan mengendalikan pintu itu. Tingkat kekuatan untuk menghindari kekuatan berlebih yang melukai Si A King Yue, yang ada di dalam. Dalam ledakan yang sangat menindas itu, pintu Giyok Tian Pan, yang telah menahan serangan dua tiran dan sepuluh kaisar selama lebih dari lima bulan, meledak, pecah menjadi bubuk putih pucat. Di balik pintu Giyok Tian Pan yang telah hancur, ada banyak wanita yang mengenakan pakaian seputih salju sambil berkerumun bersama. Aula surga ujung beku begitu besar sehingga, bahkan dengan 2.000 murid istana abadi awan es yang berkerumun bersama, masih tampak sangat luas dan kosong. Udara dingin meringkuk Aula, dan yang lebih dingin lagi adalah ekspresi muridnya. Mereka tahu bahwa garis pertahanan terakhir pada akhirnya akan hancur dan mereka telah mempersiapkan hati mereka. Menerima tambahan 6 bulan sudah melebihi ekspektasi mereka. Pada saat ini, mereka sudah tidak lagi khawatir dan takut, ekspresi dingin mereka penuh dengan kebencian, keteguhan hati, dan keengganan. Dan juga sedikit kepuasan karena, paling tidak, Xia King Yue sudah pergi dengan selamat 6 bulan yang lalu dan sama sekali tidak jatuh ke tangan orang-orang jahat ini. Hahaha. Ye King Sheng tertawa terbahak-bahak, lalu wajahnya menjadi gelap saat dia dengan cepat berkata, kalian wanita yang penuh kebencian tiba-tiba menunda Tuan Besar ini untuk waktu yang lama. Jika kamu berperilaku baik dan membiarkan diri kamu ditangkap, Tuan Besar ini tidak akan melakukannya. Bersedia membunuh satu pun dari kalian dan akan memberikan kalian semua kepada Tuan Muda. Mereka yang menerima bantuan Tuan Muda, posisi masa depan mereka akan lebih tinggi dari Tuan Besar ini. Tapi sayangnya kalian semua menolak untuk menyerah dan sekarang dipaksa. Jika aku tidak membunuh beberapa ratus dari kalian, aku tidak akan bisa menyelesaikan kebencianku. Iblis. Kamu. Gong Yuksian mengulurkan tangan yang gemetar dan menunjuk. Suatu hari nanti kau akan menemui murka surga. Uhuk. 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 Wajah Gong Yuksian pucat pasi, seperti kertas, dan vitalitasnya setipis tali. Beberapa kata singkat ini telah menyebabkan dia mulai terbatuk-batuk tanpa henti. Tangannya ditopang oleh Murong Kianswe dan Jun Lian Ki, dan dia sudah kehilangan semua kemampuannya untuk berdiri. Dia bertahan dengan susah payah, tidak ingin membiarkan vitalitasnya bubar, hanya karena keengganannya. Keengganannya yang gigih. Istana Abadi Awan S, dengan fondasinya yang berusia ribuan tahun, tiba-tiba menghadapi bencana besar ini. Mereka bahkan tidak tahu siapa musuh mereka dan apa tujuan mereka. Jadi bagaimana mereka bisa rela? Bagaimana mereka bisa bersedia? Oh! Ye King Sheng membuka matanya saat dia melihat Gong Yuksian yang sangat lemah, tertawa dengan nada menghina. He he, menerima energi luar biasa dari Tuan Agung ini, melukai hati dan pembulu darahmu, namun tiba-tiba tetap hidup, stes-stes, tidak mudah sama sekali. Betapa kecilnya, betapa dalamnya, kekuatanmu yang terdalam nampaknya sudah benar-benar disalurkan. Sekalipun Dewa Emas Cakrawala Agung muncul untuk menyelamatkanmu, kamu sudah menjadi cacat. Cukup tidur membuat Tuan Besar ini ingin menjangkau dan membunuhmu sehingga tidak ada yang tersisa. Bagaimana dengan ini, wanita cantik ini, Tuan Agung ini akan membunuh mereka satu demi satu. Tuan yang Agung ini ingin melihat berapa banyak yang harus saya bunuh sebelum kamu mati karena amarah. Hahaha! Kamu! Kata-kata Ye King Sheng menyebabkan seluruh tubuh Gong Yuksian gemetar dan menyebabkan dia tiba-tiba batuk darah hitam. Semua wanita istana abadi awan es berhati murni dan tidak memiliki keinginan duniawi, dan teknik hati beku menyebabkan hati mereka menjadi sedingin es. Tapi menghadapi bencana yang sangat besar, bahkan jika mereka telah mengembangkan teknik hati beku sampai selesai, mereka tidak akan bisa menjaga ketenangan hati mereka. Nyonya! Nyonya! Murong Kianswe dan Jun Lian Ki buru-buru mengedarkan energi mereka yang dalam, bekerja keahlian tenaga untuk melindungi jantung dan pembuluh darah Gong Yuksian sambil berpegangan erat pada pedang es di tangan mereka yang lain. Enam bulan jeda, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat melarikan diri-diri kondisi mereka yang putus asa. Bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan semua orang di sana, itu masih belum cukup untuk bersaing dengan dua tuan di depan mereka. Tapi tidak peduli apa, mereka akan menghancurkan nyawa mereka untuk bertarung. Saat Ye Qingsheng dengan ceroboh melampiaskan perasaannya dan berteriak egois, ekspresi wajah Ye Ziyi berubah. Di seluruh istana abadi awan es, yang memiliki energi profound terkuat adalah Xia Qingyue. Setengah langkah penuh ke alam tyrant profound. Oleh karena itu, dia sangat mudah dikenal. Setelah pintu Giyok Tianpan diledakkan hingga terbuka dan mereka memasuki aula surga ujung beku, melewatinya telah menyapu area itu berkali-kali, namun dia tidak melihat Xia Qingyue. Dia berkonsentrasi dan menyadari. Dia tidak bisa merasakan aura Xia Qingyue sama sekali. Dikonfirmasi lagi dan lagi, wajahnya menjadi semakin gelap. Dia menggeram, Xia Qingyue. Di mana kamu menyembunyikan Xia Qingyue? Apa? Kata-kata Ye Ziyi menyebabkan Ye Qingsheng menatap dengan bingung, menyebabkan dia berubah dari tertawa bahak menjadi tidak bisa bergerak yang menyebabkan ekspresi wajahnya berubah drastis. Seluruh aula ilahi ujung beku tidak memiliki jejak bayangan Xia Qingyue, membiarkan sendirian sedikit saja dari auranya yang luar biasa. Semua anggota istana abadi awan es lainnya ada di sana. Hanya Xia Qingyue yang hilang. Berhenti. Chu Yueli memegang pedang esnya secara mendatar di depannya, seluruh tubuhnya bersiap untuk beraksi. Jangan pernah berpikir untuk bisa melihatnya. Hanya ketika dia datang mencarimu, hutang ini akan terbayar. Tatapan Ye Qingsheng muncul di panggung di sisi kanan aula ilahi ujung beku, dan auranya tiba-tiba berubah menjadi ganas saat wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Di tingkatannya saat ini, dia sudah bisa merasakan kehadiran energi spasial. Meskipun sudah beberapa bulan berlalu, dia masih bisa merasakan sisa-sisa kecil energi spasial yang belum menyebar. Menjadi jelas bahwa itu pernah berisi formasi ruang angkasa yang mendalam. Formasi luar angkasa yang mendalam, tanpa diragukan lagi, adalah formasi mendalam tingkat tertinggi di seluruh benua Tian Suan. Bahkan untuk empat tempat suci besar, menciptakan formasi ruang angkasa yang mendalam sangatlah sulit. Itu, dan pintu giyok Tian Pan yang sangat besar, seharusnya tidak muncul di suatu tempat di level istana abadi awan es. Sangat jelas bahwa selama pemboman yang tak terhentikan dan tak henti-hentinya menyerang pintu giyok Tian Pan, Xia Tiyue telah melarikan diri menggunakan formasi luar angkasa. Tidak. Bisa dimaafkan. Seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya, sikap tidak terkendali dan arogansi Ye King Sheng berubah menjadi murka dan ketakutan, seluruh tubuhnya bergetar hebat saat dia berteriak, kamu berani bermain-main denganku. Dibandingkan dengan kemarahannya karena semua usahanya tidak menghasilkan apa-apa, dia bahkan lebih takut akan konsekuensi jika dia tidak dapat membawa Xia King Yue kembali. Dalam kemarahannya, niatnya untuk membunuh meningkat dan dia berteriak, kalian semua. Kalian semua, mati. Tunggu. Ye Ziyi menariknya kembali, wajahnya juga menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, bicaralah. Kemana arah terbentuknya ruang yang mendalam? Dimana Xia King Yue sekarang? Sebaiknya kalian semua berbicara jujur. Kami masih bisa memberikan jalan hidup, ini adalah kesempatan terakhirmu. Menyerah. Chuyue Li mengatupkan giginya dan ekspresinya menjadi dingin, sama sekali tanpa rasa takut. Kami sudah menjadi mayat, siap dimakamkan di sini. Kami benar-benar tidak akan memberi tahu kamu. Jangan pernah berpikir untuk bisa dipasang. Sialan. Kalian semua, matilah. Kemarahan Ye King Sheng benar-benar meledak. Enam bulan dalam keadaan suram, siang dan malam tanpa istirahat, semua harapan dan usahanya sia-sia. Konsekuensinya akan sangat serius, dan Ye King Sheng merasa kepala dan jantungnya diinjak-injak. Dia menggeram, dan seluruh kekuatan meledak, menyebabkan tekanan tirani bergerak ke segala arah. Lindungi nyonya. Sambil menangis ketakutan, Mulanyi, Chuyue Li, Feng Hanyu, dan Feng Hansue menampilkan langkah-langkah tarian salju es, secara bersamaan muncul di depan Gong Yuksian, menyebabkan roh-roh es yang gemilang menari di seluruh langit. Mereka semua telah menjadi kaisar, namun perbedaan antara kaisar dan tuan sama besarnya dengan jarak antara langit dan bumi. Bahkan jika itu hanya energi besar yang dilepaskan oleh seorang tuan, mereka benar-benar tidak mampu menolaknya. Kekuatan 10 ribu gunung menyerang mereka, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di dada mereka dan menyebabkan roh menghilang dengan cepat. Mereka hanya mampu menahan selama dua napas waktu sebelum mereka dikirim terbang dengan keras, mengakibatkan tubuh mereka menabrak dinding Giyok Tianpan. Tuan Muda Menguasai Para murid istana abadi Awan S berteriak ketakutan. Yunce telah membuka semua nadi profaun dari tujuh Dewi Awan S, dan kultivasi mereka telah maju pesat, sudah sepenuhnya memasuki alam emperor profaun. Dari sudut pandang para murid istana abadi Awan S, alam emperor profaun di benua Tian Suan adalah eksistensi yang tak tertandingi, namun di depan alam taeran profaun, mereka secara tak terduga bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Masih menolak dengan sia-sia. Ye King Sheng mengangkat lengannya, ekspresi jahat. Jika kamu tidak memberi tahu kami di mana sia King Yue berada, kalian semua akan mati. Sekarang, mari kita mulai dengan apa yang disebut tujuh Dewi dari Awan S. Lengan Ye King Sheng melebar, dan gelombang energi yang sangat besar melonjak ke seluruh aulah ilahi ujung beku. Udara pembunuh membunuh tujuh Dewi, siap untuk turun ke atas mereka dalam sekejap ketika, tiba-tiba, sebuah ledakan besar datang dari belakang, mengguncang seluruh aulah ilahi ujung beku. Ledakan. Siapa ini? Kata Ye Ziyi sambil berbalik. Sosok emas melintas di depan matanya. Sosok emas ini telah mencapai kecepatan yang luar biasa, membuatnya tiba-tiba tidak dapat melihat sosok itu dengan jelas bahkan dengan kekuatan Tyrant Profound Level 5. Tanpa respon, gambar itu memasukkannya ke arah murid istana abadi Awan S. Ia tiba dalam sekejap, seolah menembus ruang angkasa. N. Agains the Gods, episode 659 Pembunuhan Instan yang tak berperasaan. Ye King Sheng dan Ye Ziyi dengan panik kembali, menatap kaget pada orang seperti hantu yang tiba-tiba muncul. Jantung mereka juga berdetak kencang. Kecepatan yang menakutkan, kekuatan besar orang ini pasti akan jauh lebih tinggi dari mereka. Orang di depan mereka tampak baru berusia 20 tahun lebih. Mengenakan jubah penuh pola emas, ekspresi tenangnya tampak agak menyeramkan. Keduanya bertanya serempak, siapa sebenarnya kamu? Saat mereka berbicara, mereka telah mengukur auranya yang dalam. Ekspresi mereka menjadi tercengang pada saat yang sama dan kegugupan mereka sebelumnya langsung menghilang. Ye King Sheng juga langsung berbicara dengan nada menghina, Huff, itu hanya bocah nakal yang keterlaluan. Aura mendalam pihak lain hanya berada di tingkat ketiga alam Emperor Profound. Meskipun, untuk usianya, kultivasi seperti itu sudah dianggap mengejutkan, di depan mereka, ia bahkan mampu menahan satu pukulan. Itu berada pada level yang tidak akan mampu membuat mereka tergores atau menahan serangan mereka. Mengenai kecepatannya, itu mungkin karena dia terutama berlatih dalam teknik Profound tipe kecepatan atau karena dia mengandalkan semacam artefak yang mendalam. Yun Che telah berlari kencang, dan ketika Ye King Sheng mengatasi pintu utama Tian Pan, dia sudah berada di atas Aula Ilahi Ujung Beku. Kemudian, dia juga dengan jelas mendengar semua yang Ye King Sheng katakan dan langsung memahami intinya. Fakta bahwa Aula Ilahi Ujung Beku dibuat menggunakan Giyok Tian Pan adalah sesuatu yang dia ketahui dengan sangat baik. Ketangguhan Giyok Tian Pan adalah sesuatu yang pernah dia uji menggunakan Dragon Fall. Ukulan dengan kekuatan penuh bahkan tidak menyebabkan goresan. Jelas sekali, Istana Abadi Awan Es telah melarikan diri ke Aula Ilahi Ujung Beku karena keadaan yang tidak menguntungkan, dan orang-orang ini telah menggunakan banyak waktu untuk secara paksa mendobrak pintu utama Aula Ilahi Ujung Beku. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia juga tiba di detik terakhir. Awalnya, dia menganggap penggunaan Giyok Tian Pan yang mewah oleh leluhur Awan Es untuk seluruh Aula Besar Bawah Tanah adalah hal yang keterlaluan. Tapi sekarang, hal itu telah menyelamatkan hampir semua wanita Awan Es serta semua orang dari Istana Abadi Awan Es. Menatap Yunce yang tertunduk menyapu 12 orang di depannya. Semuanya adalah wajah asing, dan semuanya mengenakan pakaian hitam yang sama. Bukan saja tidak ada lambang atau tanda pada pakaian mereka, pakaian mereka bahkan tidak mempunyai warna lain. Mereka jelas bermaksud menyembunyikan identitas mereka. Mengenai kekuatan Profound, dua dari mereka berada di tahap tengah alam Tyrant Profound sementara 10 lainnya setidaknya berada di tingkat 8 dari alam Emperor Profound. Tatapan Yunce beralih dari ekspresi mereka yang tetap dingin, dan dia tidak membalasnya. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke arah Gong Yuksian, yang didukung oleh Murong Kianswe dan Jun Lian Ki. Kemunculan tiba-tiba pria ini juga menyebabkan semua orang di Istana Abadi Awan Es terkejut. Tapi, ketika dia berbalik, semua wanita yang melihat wajahnya langsung terpana, dan mata indah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya sekaligus terkejut. Yun, Yunce. Memindai sudut Istana Abadi Awan Es, Yunce bisa melihat mendiang nyonya besar Istana Abadi, Feng Kian Hui, yang masih menunjukkan kebencian di wajahnya, di dalam peti mati es yang memiliki sedikit roh es yang melayang di sekitarnya. Dia berjalan perlahan dan tiba di depan Gong Yuksian di bawah semua orang. Wajah pucat Gong Yuksian juga berwarna kebiruan, dan vitalitasnya sangat lemah. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa luka-lukanya tidak hanya parah, tetapi juga sudah berlangsung selama beberapa bulan. Jika bukan karena tujuh Dewi Awan Es yang memperkuat vitalitasnya dengan kekuatan mereka yang dalam dan tekat kuatnya untuk bertahan hidup, dia pasti sudah mengeluarkan nafas terakhirnya dan mati sejak lama. Jika tekatnya sedikit goyah, dia akan melakukannya. Mungkin mati dalam beberapa saat. Selain itu, tubuhnya tidak lagi memancarkan aura yang dalam. Energinya yang dalam telah menghilang. Bahkan jika dia ingin pulih, dia harus melatih kembali kekuatannya dari awal. Dia tahu bahwa bagi seseorang yang dengan angkuh memandang Chang Feng, yang merupakan nyonya istana abadi, ini adalah takdir yang lebih kejam dari kematian. Yunce menghela nafas panjang, membungku, merentangkan tangannya, dan menghidupkan sejumlah energi langit dan bumi ketubuh Gong Yuksian melalui udara sambil berkata dengan rasa bersalah, nyonya istana abadi. Aku terlambat. Gong Yuksian mengulurkan tangan dengan susah payah. Karena kegelisahan dan kegelisahan yang luar biasa, wajah pucatnya menunjukkan semburat merah yang tidak biasa. Kamu. Kamu. Yunce. Apakah itu benar-benar kamu? Bukan kamu. Tidak. Ini aku. Yuece menganggu kuat sambil membuka telapak tangan, dan di tengahnya, pohon ujung beku berukuran saku tumbuh. Dengan teknik ilahi ujung beku sebagai buktinya, tidak seperti yang diklaim banyak orang, aku tidak mati di Bahtera Suan Primordial tiga tahun lalu. Saya hanya dibawa ke dunia lain oleh Bahtera Suan Primordial dan kembali hari ini. Di dunia ini, satu-satunya orang yang memiliki teknik ilahi ujung beku adalah Yunce dan Xia King Yue. Melihat pohon ujung beku bertepuk tangan Yunce, mereka tidak lagi berani berasumsi bahwa orang di depan mereka adalah seseorang yang hanya mirip dengan Yunce. Sebaliknya, mereka tahu benar bahwa ini memang Yunce yang semua orang anggap telah mati. Bibir Gong Yuksian bergetar, dan matanya berkilau dengan cahaya lemah dan tidak biasa. Namun, cahaya yang tidak biasa ini dengan cepat memudar. Kamu sebenarnya, masih hidup, sungguh, keajaiban. Namun, uhuk, 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 hari ini, kamu seharusnya tidak, tidak seharusnya memiliki. Yunce mengerti arti, tidak seharusnya. Karena yang menyebabkan istana abadi awan es berada dalam bahaya adalah dua tuan, kedatangannya. Hanya akan mengakibatkan kematian. Tidak. Yunce menggelengkan kepalanya. Saya adalah murid istana abadi awan es. Saat istana abadi dalam masalah, aku seharusnya kembali lebih awal. Nyonya istana abadi, yakinlah bahwa sekarang aku kembali. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak istana abadi awan es kita. Cek. Hahaha. Di belakang Yunce, tawa angkuh meledak. Ketika Ye Kingsheng mendengar kata-kata Yunce tadi, dia merasa itu adalah lelucon yang sangat menggelikan. Kau akan membuatku tertawa terbahak-bahak. Bocah liar yang tak seorang pun tahu dari lubang mana dia berasal sebenarnya berjanji akan melindungi istana abadi awan es. Hahaha. Memang hanya bahan tertawaan jelek yang diproduksi di tempat yang tenggelam dan hina itu. Alam Emperor Profound tingkat ketiga, meskipun kamu memang bisa menyiarkan hukum di negara kecil seperti Changfeng, sangat memalukan bahwa warga dari tempat yang buruk akan selamanya menjadi lelucon di depan Tuan Besar ini. Keterampilan gerakan kamu memang tidak buruk, dan kamu memiliki kemampuan untuk menerima pujian dari Tuan Yang Agung ini. Namun, Jika Tuan Agung ini ingin kamu mati dalam waktu singkat. Yunce. Nama itu agak familiar, kata Ye Ziyi dengan jelas. Heh. Tentu saja kedengarannya familiar. Ye Kingsheng tertawa dingin. Dia adalah bocah nakal yang menamparkan wajah negara Phoenix ilahi selama kompetisi ranking tujuh negara saat itu dan bahkan membuat Tuan Muda kita marah. Cek, cek, ku dengar dia telah menghilang bersama dengan Bahtera Suan Primordial apapun itu. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar hidup kembali. Untuk jangka waktu yang sangat lama, setiap kali nama Yunce disebutkan, Tuan Muda akan menyampaikan kebenarannya karena kebencian. Jika dia tahu bocah nakal ini benar-benar hidup, dia pasti akan senang. Tuan Muda. Bahtera Suan Primordial. Kedua orang ini menyebabkan hati Yunce tenggelam ketika nama dan wajah seseorang yang dibencinya muncul di pikiran. Aula Suci Bulan Matahari. Ye Singhan. Orang-orang ini sepertinya berasal dari Aula Matahari Bulan Ilahi dan sepertinya juga dikirim secara pribadi oleh Ye Singhan. Apa yang terjadi? Mengapa Aula Ilahi Matahari Bulan mengizinkan orang-orangnya menyerang Istana Abadi Awan S? Aula Ilahi Matahari Bulan dan Istana Abadi Awan S? Jelas merupakan dua entitas yang berbeda dari dua dunia yang berbeda, dan tidak ada alasan mengapa mereka perlu berinteraksi satu sama lain. Dengan wajah ceria dan penuh belas kasihan, Ye Kingsheng berkata, tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup, namun sekarang kamu memaksakan menuju kematian. Alisnya tenggelam saat dia memutar tangannya. Tangkap bocah itu sekarang. Tapi jangan terlalu kejam dan bunuh diri dia. Tuan muda akan sangat tertarik menemukan cara untuk membunuhnya. Ketika dia selesai berbicara, seorang pria berpakaian hitam yang berada di belakangnya bergerak maju seperti kilat dan berusaha meraih Yun Che. Dari sepuluh orang, hanya dia yang bergerak. Di antara sepuluh, yang terendah dalam kultivasi mendalam masih berada di tingkat kedelapan alam Emperor Profound. Untuk menangani seseorang yang hanya berada di tingkat ketiga alam Emperor Profound, bahkan satu orang pun akan berlebihan. Yun Che, hati-hati. Murong Kianswe dan Chu Yueli berteriak bersamaan dengan panik. Pada saat yang sama, mereka meraih pedang mereka dan ingin bergerak maju untuk bertahan melawan serangan bersama Yun Che. Mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan orang-orang ini. Meskipun sepuluh pria berpakaian hitam hanyalah pengikut, salah satu dari mereka akan jauh lebih kuat daripada kata-kata dari Istana Abadi Awan S. Menghadapi pria berpakaian hitam yang menghentakannya, ekspresi dingin Yun Che tidak berubah, dia juga tidak bergerak sedikitpun dari posisinya. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya dan membuat sedikit lambayan dengan tangannya. Ledakan. Ukulan yang menggelegar dan keras tiba-tiba terdengar, dan pria berbaju hitam yang masih berjarak 10 meter dari Yun Che. Langsung menghilang dari tempatnya berada di tengah gangguan dan mendarat di dinding batu yang berjarak 30 meter sebelum terjatuh. Dengan keras ke tanah, tubuhnya berlumuran darah dan menjadi lunak. Setelah itu, dia tidak bergerak sama sekali seolah-olah dia adalah anjing liar yang baru saja memukul. Seluruh area, pada saat itu, berguncang dengan keras. Aula Awan S. Define menjadi sunyi senyap. Ye King Sheng, Ye Ziyi, serta semua orang dari istana abadi Awan S. Terpana di sana. Pria berbaju hitam itu berada di tingkat ke-9 alam Emperor Profound, dan bahkan di dalam tujuh Dewi Awan S, tidak satu pun dari mereka adalah lawannya. Ketika dia menduduki Yun Che, tekanan yang dipancarkan dari kekuatan yang sangat kuat. Bahkan seseorang di alam Emperor Profound tingkat ke-5 akan dikalahkan dalam sekejap. Sedangkan Yun Che, dia hanya. Pergantian tangannya sedikit. Hao Kong. Setelah orang-orang berpakaian hitam sadar kembali, mereka buru-buru melakukan implementasi maju. Saat mereka menyentuh tubuh pria berkulit hitam itu, mata mereka bergetar dan menunjukkan ketakutan yang mendalam. Semua meridiannya putus. Tulangnya patah. Mati sudah mati, ucap seorang pria berbaju hitam, suaranya bergetar. Ap. Apa. Ye King Sheng dan Ye Ziyi sangat terkejut saat keringat dingin membasahi punggung mereka. Kaisar tingkat 9. Mati semua meridiannya terputus dan tulang-tulangnya hancur. Lawannya hanyalah kaisar tingkat 3, dan dia hanya mengubah tangannya dengan santai. Itu benar-benar hanya satu gelombang biasa. Sebelumnya, mereka tidak mendeteksi upaya Yun Che untuk mengumpulkan energi yang besar. Bahkan tidak ada sedikitpun gelombang energi yang dalam. Dia juga tidak menggunakan keterampilan Profound. Dia bahkan melakukannya melalui udara. Dan setidaknya berjarak 10 meter. Mengingat kultivasi mereka yang berada di tahap tengah alam Tyran Profound, mereka secara alami juga bisa membunuh kaisar tingkat 9 dalam satu gerakan. Namun, itu akan menghabiskan hingga 80% kekuatan mereka, dan mereka pasti tidak akan mampu melakukannya dengan santai seperti yang dilakukan Yun Che. Mereka juga tidak mungkin hanya mengandalkan aura mereka dalam untuk membunuh di udara. Tak perlu dikatakan lagi, memotong meridian seseorang dan menghancurkan tulang mereka. Murong Kianswe dan Chuyueli, yang awalnya ingin turun tangan, terkejut, dan semua wanita dari Istana Abadi Awan S menatap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mereka tidak berani mempercayai pemandangan baru yang mereka saksikan. Mata Gong Yuksian bergetar dengan cara yang sangat kuat, dan napasnya menjadi lebih dangkal. Yun Che tidak mati. Dia percaya bahwa dengan bakat Yun Che yang tak berkompetisi, dalam 3 tahun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Namun, tidak peduli seberapa cepat kecepatan pertumbuhan seseorang, tidak mungkin mencapai level yang dapat dengan mudah mengalahkan seorang Overlord dalam waktu singkat 3 tahun. Oleh karena itu, kembalinya Yun Che memberikan kesan, kegembiraan. Dan akhirnya ketakutan. Lebih jauh lagi, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa Yun Che hari ini bisa membunuh Kaisar tingkat dalam hitungan detik. Meskipun dia belum pernah berinteraksi dengan siapapun di atas alam Emperor Profound sebelumnya, dia jelas tahu bahwa untuk melakukan itu, seseorang setidaknya harus berada di tahap akhir alam Tyrant Profound. And, Against the Gods, Episode 660 Takut Tanpa Kepedulian. Semua penghinaan yang dimiliki Ye Kingsheng dan Ye Ziyi berubah menjadi ketakutan yang sangat dingin. Mereka bukan orang bodoh. Meskipun Aura mendalam pihak lain hanya berada di alam Emperor Profound tingkat ketiga, mereka sangat jelas tingkat kekuatan Profound apa yang diperlukan untuk melakukan prestasi yang baru saja dia tunjukkan. Mereka tidak pernah menaruh perhatian pada kompetisi peringkat tujuh negara karena, bagi tempat suci, tujuh negara adalah eksistensi yang lebih rendah. Jika bukan karena kekuatan roh ilahi Phoenix, mereka bahkan tidak akan memedulikan negara terkuat, Kekaisaran Phoenix Ilahi. Jadi kompetisi peringkat tujuh negara hanyalah tempat di mana yang terkuat di antara yang lemah ikut bermain. Jadi mereka mengetahui nama, Yunce, bukan hanya karena dia telah menyebabkan Kekaisaran Phoenix Ilahi kalah untuk pertama kalinya di kompetisi peringkat tujuh negara, tapi juga karena kemarahan yang disebabkan oleh nama ini pada Ye Singhan setelah dia kembali dari kerajaan Yunce. Wilayah Phoenix Ilahi. Dan saat ini, mereka mulai samar-samar mengingatnya. Tiga tahun yang lalu, Yunce telah mengalahkan sepuluh anggota terkuat dari generasi termuda Phoenix Ilahi, dan level terdalamnya hanya berada di alam Reprofaun. Pada saat itu, hampir semua orang di Aula Ilahi Matahari Bulan mengungkapkan ketidakpercayaan mereka dan bahkan menganggapnya sebagai lelucon. Selain itu, sepuluh murid Phoenix Ilahi yang telah diakalahkan semuanya berada di tahap tengah alam Emperor Reprofaun. Dan beberapa dari mereka bahkan adalah kaisar tahap akhir. Jadi jika rumor itu benar. Dan jika Yunce di alam Earth Profound bisa mengalahkan kaisar tahap akhir, maka Yunce yang sekarang memiliki kekuatan profound alam Emperor Profound. Dampak adegan itu terhadap Ye Kingsheng dan Ye Ziyi terlalu besar. Hati dan jiwa mereka sangat terguncang, sama sekali tidak bisa tenang. Menghadapi pemuda yang hanya memancarkan aura Emperor Profound tingkat ketiga ini, jantung mereka mulai berdetak semakin keras di dada mereka. Ye Kingsheng tidak bisa lagi tertawa. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar apa yang terjadi hanyalah sebuah kebetulan yang tidak bisa ditiru. Dengan itu, dia meremas gigi dan menggeratkan tangannya. Kalian semua maju bersama. Tangkap dia. Saat perintah Ye Kingsheng menembus udara, energi dalam dari sembilan kaisar penutup hitam meledak keluar. Mereka berteriak pelan dan mendorong menuju Yunce dari berbagai arah. Mata masing-masing dari mereka berkilau karena kehangatan, dan mereka tidak menahan apapun. Sembilan aura dalam yang kuat menyebabkan riak-riak melintasi ruang di antara mereka. Rekan mereka telah terbunuh dalam sekejap oleh pemuda yang lebih lemah darinya hingga setengah alam, dan mungkin itu bisa dianggap sebagai suatu kebetulan yang unik. Tapi jika sembilan orang maju bersama, kebetulan, semacam ini. Tidak akan muncul apapun yang terjadi. Sembilan kaisar yang berada di tingkat kedelapan ke atas melancarkan serangan habis-habisan terhadap kaisar tingkat tiga. Sebelum hari ini, jika mereka pernah mendengarnya, mereka semua pasti akan merasa bahwa situasi seperti itu akan sangat lucu. Tapi saat ini, meskipun kekuatan Yunce sebenarnya berada di alam Emperor Profound, kekuatan sejatinya tidak pernah sebanding dengan tingkat kekuatan. Jadi meskipun dia juga berada di alam Emperor Profound, kekuatan seseorang di alam Emperor Profound-nya. Sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai, sangat lemah. Meskipun menghadapi serangan habis-habisan dari sembilan kaisar, kaki Yunce masih tetap berada di tanah, dan tidak ada satupun riak yang terlihat di matanya. Dia hanya mengangkat tangan saat cahaya biru menyala di telapak tangan. Gerakan tangan, sembilan roh es tiba-tiba melesat. Kecepatan roh es itu sangat cepat, dan sembilan garis biru tergambar di udara. Kesembilan kaisar itu bahkan tidak menyadari kilatan cahaya biru sebelum roh es itu melakukan kontak dengan dada mereka. Celah, 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 celah. Cahaya biru itu sama kecilnya dengan cahaya kunang-kunang, tapi saat kesembilan kaisar itu bersentuhan dengan mereka, seluruh tubuh mereka bermandikan cahaya biru saat mereka berubah menjadi patung es. Mereka telah benar-benar membeku dari dalam ke luar. Tidak ada ratapan atau kengerian. Bahkan tidak ada satupun perlawanan yang dilakukan. Yang ada hanyalah cincin berat berisi sembilan benda yang memadat menjadi padat. Dan pada saat berikutnya, sembilan patung jatuh dari udara dan menghantam tanah. Bang, 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 bang. Begitu patung itu menyentuh tanah, mereka langsung hancur berkeping-keping. Beberapa di antaranya pecah menjadi pecahan kecil sementara yang lain pecah menjadi beberapa bongkahan besar. Bahkan patung yang paling sedikit rusak pun patah di bagian pinggangnya saat banyak retakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Sedangkan bagi mereka yang terbang paling tinggi, tubuh mereka telah hancur menjadi serpihan es. Terlebih lagi, di seluruh lantai yang dipenuhi pecahan, tidak ada satupun jejak darah yang terlihat. Itu karena bahkan darah mereka langsung membeku dalam sekejap. Ap, ap, ap. Ye King Sheng dan Ye Ziyi mundur satu langkah secara bersamaan. Kedua murid Tuan Perkasa itu menyusut menjadi tusukan peniti, dan bahkan kaki mereka terlihat gemetar. Sembilan kaisar tingkat tinggi dibekukan dan disegel dalam sekejap. Dan fakta yang paling mengerikan adalah setelah tubuh beku mereka secara alami jatuh dari udara, mereka semua hancur di tanah yang dingin dan keras seolah-olah mereka semua terbuat dari biasa. Iya, sebagai kaisar tingkat tinggi, mereka memiliki kekuatan profound alam Emperor profound yang melindungi tubuh mereka. Bahkan jika mereka jatuh ke dasar jurang yang sangat dalam, tidak mungkin tubuh mereka hancur hanya karena itu. Selain itu, bahkan jika mereka tertutup dalam es, energi dalam pelindung mereka seharusnya tetap ada. Tidak hanya itu, bahkan jika mereka mati dalam sekejap, energi dalam mereka seharusnya tidak segera hilang-hilang seluruhnya. Tapi pemandangan yang baru saja terjadi tepat di depan mata mereka begitu mengerikan sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Mereka mulai curiga apakah ini hanya ilusi yang tidak ada dalam kenyataan. Atau mungkin mereka terjebat di dalamnya. Mimpi buruk. Kecuali. Kecuali pada saat itu, tidak hanya tubuh mereka yang tersegel di dalam es, tapi bahkan energi mereka yang di dalam juga tersegel di dalam es. Lebih jauh lagi, tingkat kekuatan ini, bagaimana hal itu bisa muncul pada seseorang yang baru berusia sekitar 20 tahun dan yang aura energinya hanya sebesar alam Emperor Profound. Ah. Di belakang Yunce, semua gadis dari Istana Abadi Awan Es berteriak keheranan dan tanpa sadar mengangkat tangan mereka ke bibir, dan bahkan tujuh Dewi Awan Es benar-benar menakjubkan. Pemandangan yang baru saja mereka saksikan adalah satu juta kali lebih mengejutkan daripada saat dia membunuh kaisar level 9 itu dalam sekejap. Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, kekuatan yang bahkan melampaui batas pemahaman mereka. Mampu membunuh kaisar tingkat 9 dalam sekejap adalah sesuatu yang bisa dilakukan Ye Qingsheng dan Ye Ziyi juga. Tapi untuk membunuh 9 kaisar tahap akhir secara bersamaan, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa mereka lakukan. Dan ketika Yunce bergerak, mereka tidak hanya bisa merasakan sedikitpun riak yang mendalam. Energi, sepanjang seluruh proses, dia hanya memposisikan tangannya dengan cara yang sangat santai. Seolah-olah dia hanya menggunakan energi yang diperlukan untuk mengangkat satu jari. Keduanya benar-benar kehabisan nafas saat sensasi dingin di tubuh mereka langsung membengkak puluhan kali lipat. Tapi saat ini, muncul Yunce di tubuh mereka dan mereka merasakan niat membunuh yang kuat dan ganas mengunci mereka. Sekarang giliranmu. Setelah menjadi sasaran niat membunuh Yunce, tubuh mereka tiba-tiba menjadi dingin. Seolah-olah ada ular piton yang meliuk-liuk di sekitar tubuh mereka hanya untuk menempelkan taring berbisa mereka ke tenggorokan mereka. Teror yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh mereka. Jika sebelumnya mereka tidak yakin akan menyatukan antara kekuatan mereka dan kekuatan Yunce, saat niat membunuh Yunce mengunci mereka. Hawa dingin yang tak terlukiskan dan menusuk tulang, menyebabkan hati dan jiwa mereka menumpuk begitu parah hingga mereka tidak bisa menahan diri. Mengendalikan diri mereka sendiri tidak peduli apa yang mereka lakukan, dan tekanan yang sangat menindas itu juga menyebabkan kekuatan mereka yang dalam diwujudkan dan menjadi lamban. Semua hal ini membuat mereka menyadari, yang membuat mereka ngeri, bahwa pemuda ini tidak hanya memiliki kekuatan yang jauh melampaui alam Emperor Profound, dia juga lebih kuat dari mereka berdua, keduanya adalah tuan tingkat menengah, hampir satu tahun. Seluruh dunia juga. Mereka hanya pernah mengalami kekuatan dan tekanan yang begitu kuat di hadapan seorang raja. Yunce di depan mereka. Hanya satu gerakan tangannya sudah cukup untuk langsung membunuh sembilan kaisar tahap akhir. Jadi dia pasti memiliki kemampuan untuk membunuh mereka berdua. Ye Qingsheng mulai menggerakkan kakinya ke belakang. Itu adalah gerakan yang menunjukkan bahwa dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Saat ini, dia sudah tahu bahwa dia pasti tidak bisa sombong, apapun masalahnya. Dia memaksakan rasa takutnya dan tidak membiarkan terlihat di wajahnya sambil berteriak pelan, Yunce. Kamu. Tahu kamu siapa kami. Aku tidak tahu siapa kalian berdua. Setiap kata Yunce sama beratnya dengan batu besar yang menghantam dada mereka. Tapi aku tahu satu hal. Bahwa kalian berdua akan menjadi orang mati. Sebelum suara Yunce selesai jatuh, sosoknya langsung kabur saat tubuh aslinya muncul di depan Ye Ziyi seperti hantu. Kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat sampai-sampai tidak ada yang menyadarinya. Waktu untuk bereaksi sama sekali, dan bahkan ketika dia muncul di hadapan mereka berdua, kedua tuan perkasa ini masih fokus pada bayangan yang masih ada yang dia tinggalkan. Ah. Sosok yang tiba-tiba muncul menyebabkan Ye Kingsheng, yang sarafnya sudah terluka parah, mengeluarkan tangisan tercekik karena kaget dan ketakutan saat dia menyerang ke belakang seperti anak panah. Namun, tangan Yunce sudah membentuk cengkeraman maut di sekitar tenggorokan Ye Ziyi, dan dengan mengangkat bahunya, dia mengangkatnya sepenuhnya dari tanah. Mata Ye Ziyi melebar hingga membentuk piring, dan bola matanya mulai memelotot saat seluruh wajahnya berubah menjadi merah padam. Tangan yang melingkari tenggorokannya terlalu keras dan kencang, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak mampu mengeluarkan rangan rasa sakit. Selain itu, seluruh energi dalam tubuhnya sepenuhnya ditekan oleh kekuatan yang sangat kejam. Itu benar-benar menyegel setiap momennya dan bahkan tidak membiarkannya menolak sedikitpun. Sepertinya olah Yunce sedang mengangkat mayat yang kaku ke udara. Ye Kingsheng terhuyung mundur ketakutan saat wajah cantik para wanita di Istana Abadi Awan S benar-benar pucat. Ye Kingsheng dan Ye Ziyi, keduanya adalah tuan yang sangat kuat, dan mereka berdualah yang memaksa semua orang keluar dari Istana Abadi Awan S memasuki situasi putus asa ini. Bagi mereka, mereka lebih kuat dan lebih menakutkan daripada iblis. Mereka adalah eksistensi yang tidak dapat dilawan atau dikalahkan, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Meski begitu, Yunce sebenarnya telah mencengkeram leher orang yang menakutkan itu, dan orang itu hanya bisa mengejang dan mengejang dalam cengkeraman maut itu bahkan tanpa mampu melawan. Bahkan kedua tangannya terjatuh sia-sia di belakangnya. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat kedua tangan. Jika dia tidak sepenuhnya ditekan oleh kekuatan absolut seperti itu, bagaimana mungkin tuan yang perkasa ini bahkan tidak mampu melakukan sedikit perlawanan. Murid Ye Ziyi perlahan membesar, dan sepertinya akan meledak dari matanya saat dipenuhi dengan teror, keputus asaan, dan permohonan. Tapi kenapa Yunce menunjukkan belas kasihan sedikitpun? Dengan sedikit kedutan di ikonnya, tulang ditenggorokan Ye Ziyi menjadi bubuk halus. Yunce berteriak pelan setelah itu, Istana Abadi Awan Esku tidak pernah berselisih atau mengeluh kepadamu, namun kau telah bertindak melawan kami dengan cara yang sangat jahat dan keji. Meskipun kau hanyalah anjing piaraan. Bahkan jika kau mati sepuluh ribu kali, itu tidak akan menebus dosa-dosamu. Mati. Saat kata, mati, diucapkan, nyala api berkobar di mata Yunce, dan api gagak emas yang membara menyala di tangan. Itu langsung menyebar ke tubuh Ye Ziyi dan mengubahnya menjadi tubuh manusia. Ye Ziyi, yang seluruh tubuhnya dibaptis dalam api gagak emas, sangat kesakitan hingga pupil matanya mengejang, dan semua ketakutan serta permohonannya berubah menjadi rasa sakit dan keputus asaan yang luar biasa. Api di tangan Yunce membubung ke langit, dan setelah beberapa nafas, api itu dengan cepat jatuh. Akhirnya, setelah apinya padam dan kelopak api terakhir menyentuh tanah, tubuh Ye Ziyi telah hilang sepenuhnya. Bahkan abu pun tidak tersisa. Ola ilahi ujung beku telah menjadi sunyi senyap. Sementara udara menjadi sangat panas, seluruh tubuh Ye King Sheng menjadi dingin, dan dia merasa seolah-olah dia telah terjerumus ke dalam neraka yang membeku. Dia hanya bisa tak berdaya melihat Ye Ziyi, dalam beberapa rentang nafas, menjadi abu oleh Yunce tanpa perlawanan sedikitpun. Tubuhnya menjadi lemas saat dia melihat tubuh Ye Ziyi benar-benar menghilang, dan saat Yun menatap C perlahan-lahan beralih ke tiba-tiba, dia menjerit melengking dan tercekik saat dia memutar tembok, berusaha mati-matian untuk berbunyi menuju kebebasan. Seolah-olah dia adalah seekor anjing yang kalah dan benar-benar ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. N